Selamat pagi Bapak dan Ibu dan para hadirin sekalian. Selamat datang dalam diskusi webinar Dialog Kebijakan Pengembangan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Tanya Hayrunisa dari Yayasan Banggul Ustari yang akan menjadi MC pada diskusi kali ini. Para hadirin bisa mengisi link registrasi selama acara berlangsung yang akan tertera pada kolom chat. Diskusi dimulai pukul 8 WIB atau 9 WIB dan dapat dilihat di channel Youtube kami di Yayasan Banggul Ustari. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi acara sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Arief Rabik dari Yayasan Banggul Ustari dan Bu Margareta Triwah Yuningsi dari The Asia Foundation. Kepada Pak Arief dan Bu Tata, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sudah bisa lihat screen saya? Sudah, Pak. Kami di Yayasan Banggul Ustari sudah 7 tahun kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dorong visi dan program seribu desa bambu. Desa bambu agroforestry atau sistem desa wanatani bambu dan pengembangan hijau adalah salah satu fokusnya kami. Mengapa bambu? Keutaman ekologis, keutaman ekonomis, dan juga keutaman kultural yang kami di Yayasan Bambu sudah lebih dari 35 tahun menggali terus di masyarakat, di sistem kearifan lokal mitra-mitra kita di lapangan, dan juga secara research dan ilmu. ada beberapa keutaman yang kita sudah angkat, terutama tentang ekologisnya, mampunya bambu untuk memulihkan lahan kritis, untuk menyimpan air, setiap rumpun bambu bisa menyerap 5.000 liter air pada musim hujan. Satu hektar bambu mampu untuk menyerap 50 ton CO2 per hektar per tahun, dan satu sistem desa bambu yang kita lagi dorong, mampu untuk menyimpan 100.000 ton CO2 per tahun. Berarti untuk tantangan pengendalian perubahan iklim, bambu dan sistem wanatani bambu bisa jadi salah satu pendekatan Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim di lanskap-lanskap Indonesia. Tapi tentu tanpa ekonominya, sulit untuk kita dorong jasa lingkungannya bambu yang luar biasa. Berarti keutamannya bambu secara ekonomis, itu tentu dapat dibudidayakan secara lestari dan berkelanjutan. Tapi yang garis besarnya bambu itu benar-benar pro-rakyat, pro-petani. Dan sistem yang kita membangun itu bisa menghasilkan per 7-10 desa administratif 16-20 miliar revenue, bukan profit, per tahun. Berarti dengan sistem ini, kerjasama dan gotong-royong di antara 7-10 desa administratif, kita bisa membangun satu sistem restoration economy, kalau bahasa Inggrisnya, atau ekonomi lokal yang benar-benar merestorasikan lahan dan hutan sekitarnya. Dan tentu untuk jangka panjangnya, keutamaan kultural, itu penting sekali. Supaya identitas kita, Indonesia, dengan bambu itu mulai diangkat lagi. Dari bambu runcing, kita bisa bangun bangunan multitingkat dengan bambu sekarang. Ada seperti yang disampaikan Pak Gubernur NTT beberapa minggu yang lalu di China, sudah ada kereta api yang dibikin dengan bambu. Berarti bambu adalah salah satu kayunya masa depan Indonesia, bahkan dunia. Tantangan lingkungan hidup dan kehutanan dan aspeknya yang kita lagi dorong dari pencepatan target endisisnya Indonesia sampai ke pemulihan das dan lahan kritis. Saya tidak akan terlalu lama di sini. Dan tantangan dan peluang bambu, tentu perspektif dan paradigma modern tentang bambu itu belum nyambung. Persepsi masyarakat yang masih menganggap bambu bernilai ekonomi rendah karena teknologi belum masuk. Panen bambu yang tidak berkelanjutan. Kita di yasan bambu itu sudah membangun satu sistem hutan bambu lestari dan yang boleh dipanen hanya buyutnya. Anaknya nggak boleh dipanen, ibunya nggak boleh dipanen, neneknya belum tidak boleh dipanen. Ini kearifan lokal yang 100 tahun yang lalu masih ditetapkan dan sekarang sudah agak dilupakan. Terbatasnya pengetahuan tentang bambu, ini jadi tantangan besar untuk kami. Hilangnya kearifan lokal tentang bambu berkelanjutan. kami kerja di NTT sudah 35 tahun, karena di NTT itu salah satu lokasi provinsi yang kearifan lokalnya masih kuat tentang bambu. Dan ini terlalu banyak tantangan, berarti saya akan lanjut. Tentu peluangnya luar biasa. Pasar dunia mencapai 100 miliar USD yang tumbuh setiap tahunnya. Pengakuan lembaga-lembaga dunia bahwa bambu adalah bagian penting dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Research, inovasi, dan desain di level internasional sudah sangat berkembang. Pemanfaatan bambu dan berbagai jenis industri, pangan, tekstil, mebel, bangunan, serang, lantai, dan lain-lain, itu sudah maju di dunia sekarang. Sebagai mitigasi pencegahan dan penanggulan bencana, konservasi air dan bambu juga sebagai salah satu solusi circular ekonomi. Contoh di China itu dari pucuknya sampai akarnya semua dipakai. Dan pucuk daun bisa dipakai untuk teh, seratnya dari daun bisa dipakai untuk tekstil, dan bagian pangkalnya bisa jadi bibit untuk ditanam di lahan kritis. Ini beberapa foto produk-produk bambu dari serat bambu. Ada bambu leaf flavonoids, anti-oxidants di dalam daun bambu. Di China, hampir setengah di atas 50 miliar USD per tahun itu revenue-nya dari rebung dan dari industri pangannya. So, harusnya Indonesia bisa realisasi potensi-potensi ini. Oke, sedikit tentang model desa bambu agroforestry. Sistem kami itu plus minus 2.000 hektare kawasan hutan yang kita memfasilitasi masyarakat setempat untuk bergabung jadi satu kelompok yang bisa memohon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lebih khususnya ke Direkturat Perhutanan Sosial untuk mendapat satu konsesi perhutanan sosial. Dan kami di Hiasan Bambu memfasilitasi pembentukan kelompok, penyusunan rencana kerja usahanya, rencana kerja teknisnya, atau sekarang istilah barunya, rencana pengembangannya. Dan yang penting, kelompok masyarakatnya harus tepat dan siap dan komit untuk visi bambu, visi hutan yang lestari untuk 100 tahun ke depan. Satu, konsesi perhutanan sosial plus minus dapat 35 tahun, kali tiga jika dan ketika mereka bayar pajak dan mengikuti rencana kerja usahanya. Lokasinya harus tepat sesuai dengan bambunya, pendekatannya harus tepat, mulai dari sosial baru ke ekonomi. Dan kalau sosial dan ekonominya sudah tepat guna, sistem ekologinya gampang sebenarnya. Berarti intervensinya itu harus tepat. Dan gimana caranya untuk kita integrasikan semua proses sosial, ekonomi, dan ekologi dalam satu sistem desa bambu agroforestry. Ini adalah tantangan utamanya kita untuk memastikan prosesnya terintegrasi. Mengapa agroforestry? Tentu diversifikasi aset kehutanan, itu penting sekali. Dan panen sepanjang tahun untuk memastikan cash flows. Produktivitas hutan yang meningkat. Kalau dari hiasan bambu, kita bicara tentang hidrologi yang teranyam. Berarti bambu yang akarnya pendek, harus ada sahabatnya yang akarnya menengah. Contoh bambunya, perakarannya itu kedalamannya satu meter. Harus ada temannya yang akarnya 6 sampai 8 meter, dan juga harus ada yang akar tunggal. Yang bisa mengakses mineral dari 20-30 meter. Dan dengan sistem ini, kita bisa meningkatkan ketahanan desa. Oke, so plus minus satu model yang kita jalankan, itu tujuh kooperasi yang kerjasama, 210 rumah tangga atau kakak, yang mengolah 300 hektare per kooperasi. Dan dalam satu sistem, satu kawasan desa bambu agroforestry yang menghasilkan 21 ton strip kering pengganti kayu, dan 21 sampai 30 ton serpihan yang bisa jadi pelet, yang bisa menghasilkan serat, bioenergi, dan sebagainya. Ya, berarti sedikit tentang anyaman hidrologi yang memastikan air hujan cepat diserap, namun lama untuk dilepas di areal yang menyerap. Berarti gimana caranya supaya air hujan itu tidak cepat ke laut, tapi kita menyerap, dan kita memegang, dan di permukaan tanah sampai ke 30 meter ke bawah, itu ada akar yang bisa memanfaatkan air ini, dan juga membantu untuk mengolah tanah dan mengaktifasi ekosistem di bawah tanah. Produk bambu adalah satu carbon sink yang penting sekali untuk masa depan kita. dan dalam usahanya kita untuk mengendalikan perubahan iklim, strategi-strategi untuk memastikan carbon sinks, ini penting sekali, dan salah satu pendekatan yang kita lagi angkat adalah perumahan sosial dengan bambu. dan ada satu program Rumah Bambu Lestari yang YASAN Bambu lagi kerjasama dengan Pemprov NTT dan juga Kementerian PUPR untuk mendesain dan mengembangkan rumah-rumah dari bambu laminasi yang pro-rakyat, pro-petani hutan, pro-kelompok tani hutan, karena bahan setengah jadinya untuk rumah ini dari mereka, sistem laminasinya tentu ada mitranya yang bisa laminasi, dan akhirnya kembali untuk jadi perumahan sosial mereka. ini satu bangunan 8x8 meter, targetnya kami dalam 2-3 tahun kita bisa mencapai skala yang bisa menurunkan harga unit ini sampai ke 97 juta per unit bangunan. Tentu kos dan kualitas itu penting sekali untuk kita memastikan ekonomi restorasi yang sustainable, yang tepat guna. Berarti bambu laminasi ini adalah salah satu sistem yang memastikan jasa lingkungannya bambu. Dan teknologi ini sebenarnya kita sudah mengembangkan beberapa proses yang mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini kita bisa ada ribuan sistem bambu laminasi di tingkat desa. Oke, ini saya rasa sudah. Ya, dan NTT adalah titik pusat bambu untuk pengembangan hijau. Karena keadaan keadaan bambunya signifikan sekali. Dari survei awal yasan bambu itu ada lebih dari 100 ribu hektare hutan bambu di NTT dan aksesnya ke hutan ini cukup gampang. Berarti karena itu yasan bambu lagi fokus untuk kerjasama dengan Pemprov NTT untuk mengembangkan sistem bambu agroforestry di Provinsi NTT. Ya, dan tentu kita butuh dukungan leadership yang kuat dan Gubernur NTT Victor Laskodan melihat bambu sebagai harta karun hijau bagi masa depan konservasi lingkungan dan peningkatan ekonomi NTT. Dan dukungan yang diwujudkan dalam alokasi dana APBD tersebut itu membuat NTT menjadi satu-satunya provinsi Indonesia dengan program pembibitan bambu berskala masif dan berbasis desa yang akan menjadi landasan bagi industri bambu yang lestari dalam tujuh sampai sepuluh tahun ke depan dan kita lagi kerjasama dengan ibu-ibu pelopor di tingkat desa untuk mengembangkan bibit-bibit sistem pembibitan bambu yang tepat guna dan sudah ada roadmap yang kita memiliki untuk industri bambu di NTT dan mudah-mudahan dengan sistem tanetape-take kita bisa dorong untuk mengurangi beban investment dan people public private partnership untuk dorong sistem hutan bambu lestarinya yang jadi fondasi untuk sistem desa bambunya dan pengolahan produk bambunya di tingkat desa sudah ada kampus desa wanatani bambu di Flores di Kabupaten Ngada berarti bagi yang teman-teman yang mau belajar tentang bambu sudah ada pusat unggulannya di Ngada berarti tanetape-take dan beberapa sumber dana yang lain itu penting sekali untuk akselerasi dukungan ke kelompok-kelompok tanihutan dan teman-teman kita di tingkat desa untuk mengubahkan sistem ekonomi hijau ini ini sedikit tentang ibu-ibu kita sudah ada visi untuk 200 desa wanatani bambu yang mampu menyerap 20 megaton CO2 dan memulihkan 400 ribu hektare lahan kritis di NTT bukan per tahun tapi total dan penguatan ekonomi 200 desa wanatani bambu memberdayakan 420 ribu kakak petani dan menghidupkan berbagai jenis industri bambu dari tekstil sampai ke bioenergi bambu laminasi dan seterusnya ini sedikit tentang pemetaan potensi bambu di NTT dan lokasi-lokasi yang kita lagi kembangkan di tujuh kabupaten di pulau Flores dan mohon bantuan teman-teman untuk dorong visi bambu untuk rakyat terima kasih banyak selamat pagi terima kasih terima kasih banyak Pak Arief tata sambutannya sekarang dipersilahkan untuk Bu Margareta Triwahi atau Bu Tata untuk memberikan sambutan terima kasih Pak selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ibu Bapak para undangan sekalian sebelumnya saya ingin menyapa para narasumber dan juga Ibu Bapak para undangan Pak Joko Triharyanto dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pak Joko ini kawan sejak 2018 untuk menggagas ekologi fiskal transfer ini juga Bapak Rizdianto dari Bapak Bangda Kalimantan Utara provinsi pertama yang mengadopsi transfer anggaran provinsi berbasis ekologis ini dan kemudian Ibu Rini Kurnia Solihat dari Pemda Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat ini juga salah satu kabupaten yang sudah mengadopsi TAKE ya transfer anggaran kebijakan transfer anggaran daerah kabupaten berbasis ekologis di Kabupaten Kuburaya dan Burini Solihat ini juga kemudian menyelamatkan forum ini dari All Male Panel ya luar biasa terima kasih Burini dan kemudian Pak Benhart dari Bagiuda Provinsi NTT dan kemudian Bapak Kosmas yang nanti akan menjadi moderator Pak Arief salam kenal Pak Arief Pak Arief dari YBL dan kawan-kawan Yayasan Babu Lestari yang ternyata kawan-kawan lama semua nih kawan-kawan lama jadi kayak reuni acaranya sama YBL dan juga Pak Roy Salam nanti dari Koalisi Masyarakat Sipil bersama kawan-kawan Pak Tiro ada juga konsultan Taf Pak Opik ini satu perguruan ya yang sejak 2018 berjibaku memeras pikiran bersama Pak Joko dan kawan-kawan di Asia Foundation untuk kemudian berhasil mengeluarkan konsep ekologi fiskal transfer yang tadi disebut-sebut oleh Pak Arief ada Tane ada Tape ada Take dan Alake gitu nah nanti apa saja konsep-konsep ini akan secara detail dijelaskan oleh Roy Salam terutama sebagai apa perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk mendorong pendanaan lingkungan hidup bersama Ahmad Taufik nanti di dalam sesi diskusi sebelumnya Bapak Ibu sekalian terutama Ibu Bapak dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saya mau menyampaikan permintaan maaf dari Deputi Direktur saya atau yang selama ini mengelola program ekologi fiskal transfer di dalam The Asia Foundation Bapak Alam Surya Putra karena ada kegiatan yang sama di internal kami untuk kick off meeting program setepak tiga Pak Alam tidak bisa hadir bersama Ibu Bapak sekalian untuk menyambut gembira acara initial webinar ini bersama Ibu Bapak dari pemerintah daerah Provinsi NTT YBL dan juga kawan-kawan masyarakat sipil nah tentunya The Asia Foundation sendiri sangat senang dan berharap penuh untuk bisa lebih jauh bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi NTT dan juga kawan-kawan YBL dalam mengembangkan konsep TAPE tentunya transfer anggaran provinsi berbasis ekologis di provinsi NTT ini nah sejak 2018 The Asia Foundation bersama BKF melalui salah satu researcher yang sangat brilian di dalam BKF Bapak Joko Triharyanto dan kawan-kawan masyarakat sipil ada Patiro ada Indonesia Budget Center gitu ya itu mencoba melihat apa mendorong green financing gitu yang sifatnya lebih sustainable untuk mendukung daerah-daerah terutama provinsi dan kabupaten kota serta desa tentunya dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan gitu nah kemudian dari proses-proses melihat pengalaman di negara lain serta melihat potensi-potensi transfer fiskal yang ada di Indonesia kemudian konsep-konsep tane, tape, take, dan alake ini dihadirkan di apa di konsepkan oleh kawan-kawan gitu nah apa secara umum transfer fiskal berbasis ekologis ini adalah transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi misalnya dari nasional provinsi atau kabupaten kota kepada pemerintah di bawahnya yang artinya bisa jadi provinsi atau kabupaten kota dan juga desa dalam jurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja jadi kata kuncinya adalah kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup karena dia berbasis ekologis nah mungkin sebenarnya sudah sering ya kita kita lihat transfer fiskal untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup tapi mungkin berbasis afirmasi jadi bukan berbasis kinerja gitu jadi semakin parah kerusakan lingkungan hidup yang dialami suatu daerah maka akan semakin besar juga alokasi transfer yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada daerah tersebut nah ini yang coba kita seimbangkan dengan tetap menghargai daerah-daerah yang sudah melakukan upaya untuk perbaikan lingkungan hidup karena itu didorong pola transfer fiskalnya berbasis kinerja nah kalau kita lihat ya disini sudah ada Pak Riz Dianto juga dari Kaltara nanti yang akan pasti memberikan informasi detail kepada kita dalam sesi sharing nanti gitu ya misalnya kalau di Kaltara itu bagaimana indikator-indikator itu dipilih berdasarkan kebutuhan target prioritas gitu ya yang ada di dalam visi misi kepala daerah terpilih serta juga RPJMD gitu ya karena visi misi kemudian dituangkan ke dalam RPJMD dan itu relevan di dalam daerah serta ada ketersediaan data jadi salah satu tantangan terbesar juga dalam EFT ini adalah ketersediaan data tapi ketika ketersediaan data itu ada maka itu akan lebih mudah untuk didorong sebagai contoh misalnya di Provinsi Kaltara indikator-indikator yang didorong ke dalam pergup 6 tahun 2019 itu adalah misalnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di area pemanfaatan lain atau APL atau non-forest area dan kemudian penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH dan kemudian pengelolaan persampahan perlindungan sumber daya air dan pencegahan pencembaran udara yang juga sebenarnya masuk ke dalam indeks pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kaltara jadi sebenarnya ketersediaan data ini juga kurang lebih pasti tersedia di Provinsi namun tetap melihat kepada rencana-rencana strategis dari Provinsi dimaksud nanti di dalam sesi sharing Ibu Bapak sekalian kita bisa juga mendengarkan pengalaman-pengalaman luar biasa dan baik selain dari Kaltara tadi juga dari Provinsi Kuburaya bagaimana kami di Asia Foundation bersama pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya ini mendorong transfer anggaran Kabupaten berbasis ekologis atau TAKE yang diadopsi pada tahun 2019 ya atau 2020 saya lupa kurang lebih seperti itu 2020 kayaknya tapi upaya untuk mendiskusikan indikator di dalam TAKE itu untuk kemudian secara sepakat dan tegas gitu untuk bisa diadopsi Kabupaten Kuburaya itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun atau setahun setengah ya karena proses-proses untuk memastikan apa indikator-indikatornya bisa dihitung dengan baik dan juga ada konsen-konsen dari pemerintah Kabupaten yang sangat baik gitu ya untuk bisa memastikan sustainability itu yang menarik dari Kabupaten Kuburaya jadi komitmen pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam mengadopsi TAKE ini mereka berharap ada sustainability jadi tidak hanya diadopsi pada tahun pertama tapi mereka juga berharap ini bisa terus-menerus menjadi kebijakan daerah yang strategis dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Kuburaya dengan tantangan-tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang lumayan banyak di Kabupaten Kuburaya nah kemudian kita juga akan melihat komitmen pemerintah pusat melalui Pak Joko Triharyanto nanti dan kemudian juga komitmen dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebenarnya ketika kami mendengar dari Pak Muwayat dari YBL tentang komitmen Gubernur NTT terkait dengan komitmen untuk mendorong TAPE di Provinsi NTT ini sangat luar biasa dan menurut kami ini salah satu upaya-upaya perlindungan hidup melalui komitmen kepala daerah yang perlu banyak dicontoh oleh provinsi-provinsi dan kabupaten kota di lain tempat selain provinsi dan kabupaten yang sudah mengadopsi TAPE dan PAKE saya pikir demikian sambutan dari The Asia Foundation The Asia Foundation sendiri tentunya berkomitmen terus untuk berharap bisa bekerja bersama Provinsi NTT dalam proses-proses untuk membangun indikator dan kekebijakan provinsi dalam adopsi TAPE ini nanti ke depan terima kasih dan kami berharap juga proses hari ini berjalan lancar dan kita tidak menjadi pertemuan pertama kita tapi akan menjadi pertemuan-pertemuan inisial dan akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan terus-menerus ke depan dalam proses adopsi TAPE di Provinsi NTT terima kasih Ibu Bapak sekalian shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi atau selamat siang di NTT saya kembalikan kepada MC kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bu Tata tasambutan yang diberikan selanjutnya adalah penyampaian arahan dari Kepala Bapelit Bangda Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka acara diskusi kali ini kepada Bapak Kosmas Delana kami persilahkan baik terima kasih MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami yang saya hormati Bapak Arief dari YBL yang saya hormati Ibu Margareta dari Asia Foundation yang saya hormati para narasumber yang hadir sudah hadir bersama kita secara virtual Pak Joko dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Pak Riz Dianto Kepala Bapodah Provinsi Kaltara Ibu Rini dari Kabupaten Kuburaya Pak Roy dari Indonesia Budget Center Pak Kabit Pak Beni dari Badan Keuangan Provinsi teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salve Salve Om Swastiastu Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Semua untuk mensyukuri pertemuan kita hari ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya berkatnya perlindungannya semua kita bisa hadir secara virtual pertemuan ini dalam keadaan yang sehat dan afiat yang kedua saya menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Pimpinan dan semua tim dalam Yayasan Bambu Lestari yang pada beberapa waktu lalu setelah bertemu Pak Gubernur kemudian berdialog dengan saya dan hari ini kita mewujudkan salah satu pembicaraan kita salah satu kesepakatan kita untuk kita membagi pengalaman dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan lalu saya juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu Narasumber yang sudah bersedia yang nanti akan membagi pengalaman menyampaikan back best-best praktisnya kepada kami di Nusa Tenggara Timur untuk sama-sama kita membangun negeri ini berbasis ekologis Ibu Bapak teman-teman hadirin sekalian peserta pertemuan virtual yang saya hormati saya juga nanti akan memoderasi pertemuan di sesi berikut tapi pada sesi ini saya didaulat untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita ini ada beberapa poin yang saya mau sampaikan pada pembukaan ini yang pertama mari kita merenungkan tentang karya Tuhan yang maha besar yang maha dasar bagi kita umat manusia adalah salah satunya adalah menciptakan alam sejagat alam raya yang selanjutnya kita menyebutnya itu sebagai lingkungan hidup sebagai hutan kemudian dan akhir-akhir ini kita menyebutkan itu pembangunan mesti berbasis lingkungan berbasis ekologi ini satu titipan dari Tuhan apapun agama kita yang kita sembah bagi kita umat manusia lalu setelah Tuhan itu memberikan kepada kita alam sejagat alam merayah yang penuh dengan kekayaan yang penuh dengan berbagai macam sumber daya tugas kita selanjutnya yang hemat saya diperintahkan dalam tanda petik oleh Tuhan adalah untuk menjaga kelestariannya bambu yang kita diskusikan yang tadi menurut Pak Arief ada tiga keutamaan keutamaan ekologis keutamaan ekonomis keutamaan kultural itulah sebetulnya tugas atau yang saya sebut dalam tanda petik yang dipintahkan Tuhan bagi kita saya tidak mau secara detail mempengartikan soal ini tapi saya mengambil satu poin saja bagi kita di NTT ibu bapak sekalian yang saya hormati bambu ini nilai kulturalnya itu tinggi sekali ada banyak sekali pengetahuan tradisional yang kita peroleh dari bambu ada bunyi-bunyian tertentu yang datangnya dari bambu itu menunjukkan pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau musim kita mulai menanam musim nanti akan panen dan kapan kita melaksanakan sejumlah ritual ritual adat yang datang yang datangnya dari simbol-simbol yang diberikan oleh bambu sehingga bagi kita di NTT menanam bambu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelestarian budaya juga itu adalah salah satu nilai yang kita peroleh dari diskusi kita tentang bambu lalu yang kedua yang saya mau katakan pada kesempatan ini adalah bahwa karena bambu ini yang kita akan lestarikan yang akan kita tanam kemudian yang akan kita pikirkan kita diskusikan untuk didanai perlu sekali kita dudukan dalam kaitannya seperti tadi yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Tata Bambu ini juga memberikan sumbangan yang luar biasa bagi penurunan emisi gas rumah kaca yang bagi kita di NTT itu adalah salah satu indikator kinerja utamanya kepada daerah di beberapa kabupaten memang tidak mengistilahkannya itu dengan emisi gas rumah kaca pengurangan emisi gas rumah kaca ada yang mengistilahkannya itu atau memberikan predikat pengurangan apa-apa namanya tentang indeks kualitas lingkungan hidup ya hemat saya itu silakan silakan saja teman-teman di kabupaten kota mengetahui tentang itu tetapi poin penting yang saya mau katakan pada bagian kedua bahwa bahwa di dalam RPJMN itu juga sudah disebutkan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari yang akan dikontribusi oleh provinsi-provinsi se-Indonesia termasuk NTT Maka sebetulnya kaitannya dengan penanaman bambu dalam rangka tadi yang disebutkan oleh Pak Arief pengurangan emisi gas rumah kaca ada menyebutkan sekian ton ekivalen itu itu adalah untuk pencapaian sasaran sasaran nasional di daerah saya pastikan saya pastikan ini juga akan bisa dibicarakan oleh Pak Joko dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan karena kementerian dan lembaga sebagai pelaksana RPJMN di daerah pun juga seperti demikian pasti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan berbasis ekologis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca maka saya pikir tidak hanya kita bicarakan soal tane yang sampai saat ini belum ada dari pusat untuk daerah-daerah tape itu sudah ada di Kaltara take itu sudah ada di Kabupaten Kuburaya kemudian kita di NTT sudah ada alokasi atau transfer dana atau transfer keuangan ke Kabupaten kota tetapi tidak dalam koridor tape mungkin saja atau bisa saja kita saat ini berbicara tidak hanya tane tape take tetapi seperti saya katakan tadi Pak Joko minta maaf Ibu Tata ini tolong diperjuangkan juga karena mencapai sasaran nasional di daerah itu skim pendanaan bisa saja dilaksanakan melalui skim dana alokasi khusus bisa juga oleh dana tugas pembantuan dana pusat yang ditugaskan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk melaksanakan sejumlah pencapaian sasaran-sasaran nasional di daerah misalnya dana tugas pembantuan atau medebovin ada yang untuk penanganan jalan irigasi ada yang untuk apa namanya kesehatan mengapa untuk pengurangan gas emisi gas rumah kaca kita tidak lakukan seperti itu saya ajak teman-teman sekalian mari kita menyuarakan tentang hal ini selain yang akan kita bicarakan soal tape dan mulai dari tane tape dan take ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati di dalam rpjmd provinsi rusak timur 2018 2023 telah dikatakan telah ditegaskan bahwa pembangunan atau sifat pembangunan di Nusa Tenggara Timur itu adalah pembangunan yang berkelanjutan maka perintahnya adalah mesti memperhatikan aspek aspek sosial aspek ekonomi juga yang utama itu adalah aspek lingkungan disamping itu ada aspek kelembagaan dan hemat saya JBL atau Yayasan Bang Bolostari sudah membantu pemda provinsi NTT untuk membicarakan menukar pikiran berdiskusi tidak saja dengan pemerintah provinsi NTT juga dengan pemerintah kabupaten terutama di daerah Flores yang terakhir yang saya mau katakan pada kesempatan ini adalah di Nusa Tenggara Timur bukannya tidak memiliki skim untuk transfer anggaran provinsi ke kabupaten kota ada tetapi saat ini yang diperuntukkan khusus bagi penanganan ekologis belum ada dan kiranya dalam webinar ini atau dalam pertemuan virtual ini kami atau kita di Nusa Tenggara Timur bisa mendapatkan sejumlah pengalaman sejumlah praktik-praktik baik terutama dari Pak Joko juga Ibu Rini ya juga dari Pak Rizdianto untuk nanti ya pada waktu yang akan datang kita bisa merumuskan berbagai kebijakan untuk penanganan pembangunan berbasis ekologis saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada acara pembukaan virtual kita pada hari ini dan akhirnya seraya memohon restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir secara virtual ini saya membuka dialog kebijakan pengembangan skema fiskal berbasis ekologis di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dengan resmi terima kasih atas perhatian kita semua dan akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salve om santi 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 om namo budaya salam kebajikan terima kasih Tuhan memberkati kita saya kembalikan kepada MC terima kasih banyak atas arahan yang diberikan oleh Pak Kosmas berarti dengan ini diskusi resmi dibuka namun sebelum memulai diskusi ini akan ada pemutaran video mengenai pengenalan kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi kepada Kos kami persilakan terima kasih luas wilayah kritis air dari 6% menjadi 9,6% pada 2045 sehingga memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya di pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan rendah seperti Pulau Jawa Bali dan Nusa Tenggara upaya untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup perlu dilakukan oleh semua level pemerintahan termasuk provinsi dan kabupaten atau kota salah satu upaya yang saat ini dikembangkan adalah dengan menyediakan insentif fiskal dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki capaian baik dalam pengelolaan lingkungan hidupnya pemerintah provinsi Kalimantan Utara merupakan pionir untuk memberikan insentif fiskal berbasis ekologi kepada kabupaten atau kota sebagai provinsi termuda di Indonesia pemerintah provinsi Kalimantan Utara telah berhasil mengembangkan skema yang dikenal dengan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi atau yang biasa disebut TAPI melalui skema ini pemerintah provinsi Kalimantan Utara mereformasi pengelolaan dana bantuan keuangan khusus atau BKK yang ada untuk diberikan kepada kabupaten atau kota dengan menambahkan komponen ekologi skema kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan gubernur nomor 6 tahun 2019 TAPI provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan asesmen terhadap lima indikator yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni penjagaan dan pengendalian kebakaran buka di area penggunaan penyediaan ruang terbuka hijau atau air pengelolaan perlindungan sumber daya air dan penjagaan pencemaran udara BAPI Dalit Bank selaku leading sektor pengelola kegiatan TAPI kemudian melakukan asesmen kepada hasil capaian yang disusun oleh masing-masing kabupaten atau kota yang kemudian dihasilkan sebuah indeks TAPI di masing-masing kabupaten atau kota Indeks TAPI yang dicapai oleh masing-masing kabupaten atau kota menunjukkan kinerja mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup Indeks TAPI per kabupaten atau kota inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar pembagi berapa insentif fiskal yang didapat oleh masing-masing kabupaten atau kota Pada tahun 2020 pemerintah Kalimantan Utara telah mengalokasikan sebesar 5 miliar sebagai insentif fiskal berbasis ekologi atau TAPI kepada kabupaten atau kota Hasilnya Indeks TAPI yang diperoleh di 5 daerah berkisar antara 1,77 untuk kabupaten tanah pidung dan 2,86 untuk kabupaten nulukan Dengan demikian insentif yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota adalah antara 760 juta hingga di atas 1,2 miliar Skema TAPI yang diterapkan di Kaltara pada prinsipnya pertama tidak menambah beban anggaran APBD provinsi tetapi hanya melakukan perubahan atau reformulasi penggunaan bantuan keuangan provinsi ke kabupaten atau kota dengan menambahkan aspek ekologis Kedua TAPI dapat meningkatkan dukungan koordinasi dan kerjasama antara provinsi dan kabupaten atau kota untuk menjaga lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK 3. TAPI sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam melakukan supervisi dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk mendorong partisipasi kelompok perempuan Dengan tersedianya alokasi pendanaan yang mempertimbangkan aspek ekologi menunjukkan adanya komitmen pemerintah provinsi untuk bersama-sama dengan kabupaten atau kota mengunjukkan kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia di dalamnya sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Utara Sudah saatnya provinsi-provinsi lain di Indonesia menerapkan skema insentif ini supaya pelindungan terhadap lingkungan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan Jadi, siapkah provinsi Anda? Terima kasih Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara inti yaitu dialog kebijakan pengembangan dan praktik kebijakan transfer anggaran berbasis ekologis di Nusa Tenggara Timur Dialog ini akan dipimpin dan dimoderatori oleh Pak Kosmas dan akan ada lima pembicara yang mewakili tiga sektor yaitu pemerintah pusat pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah Narasumber pertama yaitu Pak Joko Triharyanto selaku perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Narasumber kedua yaitu Pak Ahmad Iqbal yang mewakilkan Pak Rizdianto dari Bapelit Bank dan Provinsi Kalimantan Utara Dilanjutkan dengan Pak Roy Salam selaku perwakilan dari Indonesia Budget Center Selanjutnya adalah Pak Ben Hartmeno selaku Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten Kota Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Narasumber kelima yaitu Bu Rini Kurnia Solihat selaku Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Kuburaya Waktu dan Tempat kami persilakan untuk Pak Pasmas memulai diskusi Baik terima kasih pembawa acara atau MC yang sudah memberikan kesempatan kepada kami memoderasi pertemuan ini saya menyapa dulu para narasumber kita yang pertama Pak Joko Tri Haryanto selamat pagi Pak Joko selamat pagi Pak Ya makasih Pak Joko sudah hadir bersama kita yang kedua Pak Riz Dianto Kepala Bepeda Provinsi Kaltara selamat pagi Pak Riz Dianto selamat pagi Pak Ya makasih sudah hadir bersama kita Pak Riz Dianto yang ketiga Pak Roy Pak Roy Salam dari Indonesia Budget Center Ya selamat pagi Pak Kosmas Ya makasih Pak Roy sudah hadir bersama kita yang keempat Pak Bernard Menol Pak Kabit selamat pagi dari Badan Keuangan Provinsi NTT selamat pagi Bapak salam sehat Oh iya terima kasih sudah hadir bersama kita dan narasumber kita yang kelima Ibu Rini Kurnia Solihat Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa yang sepertinya belum bergabung dengan kita pada kesempatan ini Baik Bapak-bapak narasumber yang saya hormati juga para peserta webinar yang saya hormati saya kasihi Dialog kita kali ini terkait dengan kebijakan bagaimana kita nanti membagi pengalaman-pengalaman kita dalam mulai dari perumusan kebijakan sampai pelaksanaannya yaitu untuk pengembangan dan praktik transfer anggaran berbasis ekologis di kita sebut saja di Indonesia walaupun tidak semua daerah ini bisa melakukannya atau belum semua daerah ini melakukannya saya minta maaf kepada Bapak-Bapak Ibu narasumber kenas kurikulum vitai dari Bapak-Bapak Ibu ini belum saya punyai tetapi nanti saya silakan disela-sela penyampaian materinya Bapak-Ibu bisa menyampaikan sedikit tentang CV dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian saya sekali lagi minta maaf atas ketidaknyamanan Bapak-Ibu dalam diskusi ini karena CV-nya tidak disampaikan oleh kami sebagai moderator yang ketiga masing-masing narasumber saya akan silakan 15 menit penyampaian materinya dengan toleransi 2 menit setengah jadi pada menit ke-15 saya akan mengingatkan sehingga 2 setengah menit berikutnya bisa menyampaikan semacam rangkuman dari penyajian yang sudah disampaikan kepada kita sekalian dan kita akan mulai nanti dengan narasumber pertama Pak Joko kemudian kedua Pak Rizdianto ketiga Pak Roy keempat Pak Bernat dan yang kelima nanti Ibu Rini setelah satu narasumber menyampaikan saya tidak menyimpulkan tetapi saya akan melanjutkan ke narasumber berikutnya nanti pada bagian akhir mudah-mudahan saya nanti bisa menyimpulkan dan memberikan beberapa apa namanya rekomendasi untuk nanti kita menyepakati atau kita mendiskusikannya kembali saya kira itu mekanisme dan semacam tata tertib dalam penyelenggaraan webinar kita kali ini jam saya di Kupang menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit kita akan mulai kurang lebih pukul 10 lewat 8 menit dan nanti waktu selanjutnya akan saya sesuaikan sesuai dengan mekanisme yang sudah kita sepakati saya pikir ini yang bisa kita sepakat ya baik terima kasih yang pertama saya silakan kepada Bapak Joko Triharyanto dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dengan topik arah dan kebijak arah dan strategi kebijakan fiskal berbasis ekologi di Provinsi Nusa Tenggara Timur saya Joko siap terima kasih Pak Kepala Pak Ritwin Tangda kemudian terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua jadi izin untuk share screen Bapak Ibu jadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kapan tadi jadi ketika kita bicara terkait dengan isu ekologi khususnya ketika bicara dari aspek apa yang akan dilakukan apa yang sedang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah memang menjadi hal yang menarik ya khususnya ketika kita bicara kondisi saat ini jadi Bapak Ibu kita lihat bahwa memang pandemi ini kan membawa setting setting perubahan yang luar biasa jadi dari yang kondisinya bisnis as usual yang kondisinya normal kemudian diputar balik semua oleh COVID ya kemudian di setback ulang nah menariknya adalah ketika kondisi sebelum pandemi kebetulan kami kalau melakukan penilaian bagaimana kita memposisikan daerah dilihat dari kondisi kapasitasnya kemudian bagaimana potensi daerah itu kedepannya nah secara secara sederhananya misalnya kita bikin agregasi dari semua kabupaten kota kemudian dikumpulkan dengan provinsinya kemudian kita petakan karena kalau kita bicara di aspek Indonesia Indonesia itu punya hampir 524 daerah 37 provinsi nah disini menarik kalau kemudian kita bikin level kuadranisasi kalau kita bicara kuadran 1 2 3 dan 4 kuadran tujuan utama memang bagaimana kemudian kita menyasar daerah-daerah untuk masuk di kuadran 1 daerah di kuadran 1 itu adalah daerah dengan kondisi kapasitas fiskal atau kemandilan daerahnya tinggi kemudian prospek kedepannya juga tinggi nah kondisi kemandirian daerahnya tinggi itu dilihat dari apa itu kita lakukan penghitungan sederhana saja dari BAT plus DBH-nya dibagi dengan belanja wajibnya total belanja nah itu yang kemudian kita petakan daerah-daerah yang memang ada di kuadran 1 nah dari 37 provinsi hasil konsolidasi dengan APBD kabupaten kotanya memang ada 3 daerah yang kemudian masuk di dalam komponen kuadran 1 yaitu jatim, balik, dan japan nah menariknya adalah kuadran sebaliknya yaitu kuadran 4 kalau dulu kuadran 4 ini adalah daerah yang kita sebut dengan daerah IPP jadi daerah tertinggal atau masih perlu banyak didorong ke depannya nah yang yang kita diskusikan sekarang kan bagaimana posisi dari NTT nah NTT ini menarik ya karena dari hasil pemetaan ini NTT secara secara konsolidasi dengan kabupaten kota ada di kuadran 2 kuadran 2 itu artinya apa sih kuadran 2 itu artinya kemandiriannya memang masih menengah ke bawah ya kemandiriannya masih menengah ke bawah tapi gurutnya itu positif ya gurutnya terus meningkat nah ini yang mungkin Pak kepala badan juga perlu pertimbangkan bahwa ini adalah potensi gitu ya oke kalau sekarang kondisi kemandiriannya masih menengah ke bawah tapi hal positif yang perlu kita dorong terus ke depannya adalah gurutnya positif itu yang harus kita pegang daripada misalnya ada di kuadran 3 Bapak Ibu bisa lihat kuadran 3 ini justru berkebalikan dengan daerah di kuadran 2 kalau di kuadran 3 itu memang kondisinya sekarang masih kuat gitu ya APBD-nya kuat kemandiriannya kuat tapi gurutnya sudah mulai declining nah ini justru harus diperhatikan oleh beberapa daerah yang ada di kuadran 3 karena posisinya boleh dikatakan ini loncengnya sudah mulai berbunyi nih karena gurutnya udah mulai turun daerah-daerah di kuadran 3 nah sekarang menariknya adalah NTT ini ada di kuadran 2 kuadran 2 itu memang kemandiriannya saat ini masih menengah ke bawah tapi yang harus kita dorong yang harus kita optimalkan adalah gurutnya positif nah bagaimana kemudian kita optimalkan potensi gurut yang positif ini tentu dengan beberapa perbaikan yang pertama RPJMD jelas menjadi kata bunci karena kalau kita bicara politik anggaran tertinggi di daerah RPJMD jadi RPJMD-nya harus clear NTT mau ngapain sih mau kemana sih leading sektornya apa kemudian dia harus bisa dihitung punya dampak keterkaitan kebelakang berapa dia bisa mendorong aspek kedepannya seperti apa yang menarik lagi adalah kita perlu terobosan baru inovasi kenapa? karena kalau kita hanya bicaranya bisnis as usual jelas tidak akan bisa mengoptimalkan potensi karena kondisi sekarang adalah kondisi pandemi kita bicara di kondisi pandemi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang konvensional itu stuck kita perlu terobosan baru perlu inovasi makanya kemudian salah satu opsi terbaik dari inovasi adalah bisnis jasa lingkungan bisnis model jasa lingkungan kenapa? model bisnis jasa lingkungan ini adalah model bisnis masa depan Bapak-Ibu percaya ya yang namanya semua negara di global itu sekarang konvergensinya satu arah semua mengarah ke isu pembangunan rendah emisi jadi sekarang ketika semua leader ngomong di dialog internasional itu kalau nggak ngomong masalah low carbon ekonomi itu kayaknya mati gaya semua berlomba-lomba menuju low carbon ekonomi nah ini menjadi menarik kalau berlomba-lomba memunculkan inovasi kebijakan kita bicara inovasi bisa banyak inovasi teknologi inovasi sarana produksi tapi yang namanya inovasi kebijakan itu hal yang mudah least cost biayanya nggak banyak karena ada di diskresi Bapak-Ibu pengambil kebijakan dan ingat bahwa ketika bicara inovasi kebijakan yang ada sekarang biasanya inovasi kebijakan itu kan masih sifatnya as it is existing pendidikan gratis sekolah gratis kesehatan gratis berubat gratis sekarang saya tanya Bapak-Ibu dari 524 daerah mana yang sudah punya inovasi terkait dengan kebijakan ekologi pasti bisa dihitung dengan jari nah ketika semua masih belum bersiap belum wake up call-nya itu belum nyala terkait dengan kebijakan ekologinya terkait dengan inovasi daerah yang sudah lead kita ambil contoh Kaltara itu pasti punya posisi yang lebih baik dibandingkan daerah yang lain karena seolah-lah dia jadi market leader ingat bahwa inovasi kebijakan ekologi ini punya market nya sendiri nah makanya ketika dia punya market sendiri Bapak Ibu nanti didukung dengan komitmen bersama dari pusat karena sekarang pusat juga kalau dilihat semua kebijakannya sudah lengkap Bapak Ibu nah tadi Pak Kaban sudah mengingatkan memang sinergitas antara kebijakan pusat dengan daerah ini menjadi kata kunci sinergitas dalam arti yang benar-benar bukan hanya sekedar di atas kertas termasuk bagaimana mainstreaming mainstreaming isu low carbon economy ini benar-benar masuk di dalam RPJMN dan RPJMD mainstreaming benar-benar di lapangan bukan sekedar mainstreaming di atas dokumen nah makanya kemudian responnya juga ini ini adalah respon yang sudah kami jalankan Bapak Ibu mohon maaf kami tidak suka menyampaikan sesuatu yang hanya di atas kertas jadi kita walk the talk kita menyampaikan apa yang sudah dikerjakan satu dua tiga empat lima enam tujuh ini adalah semua yang sudah kami kerjakan nah nanti bagaimana sinergitas dengan Bapak Ibu di level daerah itu yang menjadi kunci kedepannya karena kami sudah menyiapkan semua pirantinya kami sudah menyiapkan semua perangkatnya Bapak Ibu ya termasuk dari sisi aspek pendanaan memang sering dikatakan bahwa dana bukan segalanya uang bukan segalanya masalahnya adalah segalanya butuh uang nah tapi ada proses yang kemudian kami juga coba samakan tonenya samakan frekuensinya bagaimana ketika kemudian kita bicara inovasi ekologi inovasi ekologi itu adalah triggering kita mengubah paradigma ketika bicara konservasi kalau dulu konservasi ini selalu dibenturkan dengan kebutuhan untuk pertumbuhan jadi jadi seolah-olah trade-off gitu ya you mau konserv atau you mau brood kalau you mau brood konservasi tinggal kan hilang suaranya hilang hilang ya Pak keluar dia hilang keluar dia jadi konservasi itu bukan selalu bicara biaya cost center gitu tapi pendekatannya justru dengan konservasi kita bisa men-generate revenue baru men-generate benefit baru yang kemudian kita share ke semua pemangku kepentingan Bapak Ibu coba bayangkan ketika kami ketika ada seseorang dengan isu konservasi kemudian datang ke Bapak Ibu bicaranya dari aspek cost center pasti persepsinya agak beda dengan kalau datang dengan ya yuk kita bikin satu skema apa skema pengembangan bisnis usaha berbasis lingkungan itu agak beda tonnya dengan kita hanya datang kasih kami anggaran dong untuk konservasi jadi filosofi ini yang kemudian coba kita ubah apalagi kemudian ketika kita melulu hanya bicara dana publik nah ini Pak Kaban pasti sadar banget yang namanya APBD APBN itu terbatas urusan daerah itu banyak banget ada 11 urusan hari ini kita bicara hanya satu urusan terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan kita belum dialog 10 urusan yang lain coba bayangkan kalau masing-masing kemudian datang dengan pendekatan ekosektoral merasa sektornya yang paling penting kemudian kinerjanya selalu dikaitkan dengan kenaikan anggaran APBN APBD tidak akan pernah bisa optimal dan memang tidak akan disetting seperti itu percaya bahwa dana publik itu tidak pernah cukup nah kalau tidak pernah cukup makanya perlu inovasi ini harapannya adalah kita bisa menciptakan satu positive change perubahan yang akhirnya akan men-trigger munculnya kolaborasi karena apa? karena kapasitas pendanaan pemerintah itu terbatas Bapak-Ibu kami sudah menghitung kapasitas pendanaan pemerintah itu tidak lebih dari 34% setiap tahun artinya apa sih? artinya yang 66% itu harus dioptimalkan dari non APBN APBD nah ini yang harus kita kejar jadi 34% ini kita bicara dari government itu kita bicara enabling kondisi menciptakan prasarat yang kemudian membuat 66% ini datang dengan baik datang dengan semangat untuk membantu Bapak-Ibu membantu pemerintah nah tapi supaya yang 66% ini datang dengan sukarela yang 34% ini juga harus tampil lebih baik kata kuncinya adalah tata kelola bicara tata kelola ini ada dua hal ada tata uang ada tata ruang nah ini yang harus kita jangkan baik-baik makanya kemudian kita bicara road to greening the government ada tiga aspek besar pertama kita mulai dari sisi hulunya dari sisi hulunya apa nih dari sisi perencana penganggaran apalagi ada peristiwa besar ya bulan Desember kemarin ketika kita melakukan proses pirkada langsung 270 daerah kalau di NTT ada 11 daerah kalau tidak salah nah disinilah kemudian mulai harus kita perbaiki caranya ya kita susun RPJMD yang baru karena kan sesuai dengan Permendagri 86 2017 2017 bahwa 6 bulan pas jika tidak di MK baru nanti kemudian kita bicara implementasi dari RPJMD dalam proses APB nah kalau disini bisa climate budget tagging untuk mengevaluasi sebetulnya alokasi yang diberikan itu beneran nggak sih nyasar sesuai dengan indikator yang tepat gitu baru bicara tape-take kemudian instrumen ekonomi yang lain misalnya pembayaran jasa lingkungan untuk hulu dan hilir bicara pemanfaatan DBHDR dan sebagainya nah di tahap akhir ultimate goalnya itu kita bicara ekspansi dari pendanaan APBD melalui proses ekstensifikasi nggak bisa kita hanya ngendalin APBD nggak bisa tapi Bapak Ibu kemudian bisa bicara ekstensifikasi setelah proses yang di dua ini selesai jadi ini menjadi modal awal yang kemudian disampaikan ke non-state actor tadi masuk ke GCF di kami kemudian ada BPD-LH masuk di SMI dengan SDG1 platform memanfaatkan forum CSR dan sebagainya termasuk salah satu hal yang kemudian saya ingatkan berkali-kali bahwa jangan lupa untuk mengkomunikasikan dengan baik dimarketingkan dijual kebijakan inovasi Bapak Ibu itu dimarketingkan dengan baik dikomunikasikan dengan baik karena ada nilainya Bapak Ibu jangan kemudian kita hanya terjebak di proses kebijakan birokrasinya dikomunikasikan saluran-saluran kanalnya kebetulan sudah kami siapkan G20 meeting tahun depan Alhamdulillah Labuan Bajo Insya Allah akan jadi salah satu host di dalam penyelenggaraan G20 bersama dengan Bali manfaatkan kami karena kebetulan kami menjadi bu menteri keuangan itu menjadi ketua dari koalisi finance minister untuk climate action kemudian mulai minggu depan akan ada COP26 ada green climate ban jadi ketika kemudian nanti NTT punya inovasi kebijakan ya ini dijual bahasa sederhananya dijual dikomunikasikan ke internasional disini ada Bu Monica nanti Bu Monica akan memfasilitasi misalnya ada teman-teman Asia Foundation supaya inovasi ini tidak hanya dinikmati dan ini yang wajib disampaikan ke seluruh penjuru dunia supaya tahu bahwa NTT itu leading di isu inovasi kebijakan ekologi jadi jangan hanya berhenti sampai disini nah inilah proses roadmap greening di government dimulai dari RPJMD caranya gimana isu keberlanjutan dinaikkan statusnya tadi Pak Kapen sudah cerita di RPJMD nanti coba kita lihat karena kebetulan kami kemarin melakukan proses BIMTEK hampir 40 daerah pas kapil kada 8 bulan mulai dari ranwal rantek sampai rankir dan perda caranya gimana isu keberlanjutan dinaikkan statusnya menjadi tujuan sasaran daerah di RPJMD masuk di visi misi kepala daerah di bab 5 bab 4 permasalahan masuk di bab 5 visi misi menjadi kinerja kepala daerah sehingga nanti dia di cascading ke semua kepala OPD jadi ketika kita bicara isu pembentukan IKLH itu tidak melulu hanya menjadi tugasnya dinas LHK tapi dia disebar ke semua kepala dinas bahkan yang namanya kepala dinas atwal PP pun kemudian bikin satu program yang mendukung pencapaian dari IKLH karena memang itu sudah dimungkinkan karena di Permendagri kan sebetulnya di pasal 167 tujuan sasaran daerah paling sedikit ingat kata-katanya adalah paling sedikit paling sedikit yang existing itu kan selalu bicaranya hanya IPM kemiskinan pengangguran ekonomi kapita sama indeks ini ini adalah minimalnya nah kalau yang namanya minimal boleh gak nambah ya boleh orang di sini dikatakan paling sedikit sekarang Bapak Ibu bayangkan misalnya Bapak Ibu jadi kepala daerah kemudian bicara daya saing bicara di forum investor please come to my region I can offer you very high competitive untuk daya saing daerah begitu investor berbondong-bondong datang nyampe di daerahnya banjir apa yang mau dijual daya saing daerah seperti apa yang kemudian dijual kalau kita sendiri daerah sendiri kemudian tidak bisa meng-obset setting pertumbuhan tersebut pertumbuhan ekonomi memang wajib tapi offsetting dari pertumbuhan ekonomi juga wajib dijadikan indikator jadi akan menjadi menarik kalau di RPJMD itu juga dinaikkan 10-23 berapa menit Pak Joko kayaknya tinggal 2 menit lagi Pak terima kasih Pak jadi IKLH IRB ataupun indeks GRK nah ini yang coba menjadi cara pandang baru RPJMD nah baru nanti kemudian kita melakukan proses budget tagging untuk mengevaluasi sebetulnya bicara value for money 1 rupiah APBD itu jadi apa harus terukur measurementnya outputnya apa outcomenya apa satuannya apa harus clear baru nanti bicara tape baru bicara taki pengembangan tape dan taki termasuk ya kedepannya bagaimana tapping internasional kami menawarkan Green Climate Fund kebetulan kami adalah perwakilan resmi dari Green Climate Fund kalau bicara berapa posisi Green Climate Fund Bapak Ibu bisa bayangkan ya Green Climate Fund itu ada sendirian di sini kapasitas pendanaannya sementara yang lain terengah-engah untuk bisa mengejar kapasitas kekuatan pendataan dari GCF nah GCF sendiri itu ada dua jendela besar mitigasi ini silahkan nanti dilihat NTT kira-kira fokus kemana kemudian ada jendela adaptasi silahkan tapi memang harus menyusun proposal yang sangat qualified karena memang ini highly kompetitifnya sangat tinggi tapi ketika nanti minta pendanaan via GCF memang jangan setengah-setengah jangan sedikit sekalian yang gede yang proyek prioritas daerah supaya worth it itu saja mungkin Pak Kaban terima kasih baik terima kasih Pak Joto atas pemahparannya selanjutnya saya silakan Pak Riz Dianto Kepala Babelit Bangda Provinsi Provinsi Kaltara tentang skema dan praktik kebijakan transfer anggaran berbasis ekologis di Provinsi Kaltara silahkan Bapak waktunya 15 menit toleransi 20 menit terima kasih Pak Kaban apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas Ya terdengar Mohon izin Panitia bisa di-share screen Baik Bapak-Bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan mitra pembangunan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita sekalian Salam sehat pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohon maaf dari Kepala Badan Bapak Dalit Bank Provinsi Kalimantan Utara yang berhalangan hadir menjadi narasumber pada kesempatan kali ini karena pada kesempatan yang sama beliau mendampingi Bapak Gubernur dalam rangka program kegiatan kerja dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara izinkan perkenalkan diri saya nama saya Ahmad Iqbal saya adalah Kepala Sub bidang pengembangan sumber daya alam dan kebetulan yang jadi selama ini diberi tang jawab untuk mengembangkan transfer fiskal berbasis ekologi di Kalimantan Utara mungkin rekan-rekan mitra yang lain sudah kita berkenalan pada kesempatan sebelumnya baik untuk menyingkat waktu silakan next 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 bapak ibu sekalian terutama rekan-rekan yang ada di NTT izinkan kami memperkenalkan Provinsi Kalimantan Utara jadi kami adalah Provinsi yang paling muda Provinsi ke 34 kemudian kami terletak kebetulan di Kalimantan Utara banyak juga orang NTT terutama di daerah Nunukan yang bekerja biasanya bekerja di sektor sawit kalau tidak sahib Nusan itu banyak teman-teman dari Flores yang tinggal di sana kami terletak di ujung utara kemantan perbatasan langsung dengan negara Malaysia kemudian selain itu kami terletak di Alki 2 memiliki perbatasan negara sejauh lebih 1.038 kilometer kemudian secara administratif luas layah kami adalah 7.546.770 hektare yang 80% kurang lebih 80% diantaranya merupakan hutan sehingga sebagian besar wilayah kami adalah merupakan hutan next provinsi Kalimantan Utara sendiri terbentuk pada tahun 2012 dan efektif pada tahun 2013 ini adalah kawasan hutan yang ada di provinsi Kalimantan Utara yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa yang difungsikan sebagai kawasan hutan mencapai 5.494.781 hektare dan sisanya menjadi hutan produksi dan area penggunaan lainnya lanjut Bapak Ibu sekalian provinsi Kalimantan Utara merupakan luasan hutan yang luas dari kawasan Heart of Borneo sekitar 31% itu berada di Kalimantan Utara sehingga dengan tipologi wilayah seperti ini maka sudah barang tentu kebijakan kami terutama terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan itu lebih menekankan kepada pelestarian kawasan hutan yang ada di Kalimantan Utara next lanjut Bapak Ibu sekalian selain kawasan hutan kami juga memiliki cakuan delta kayang sembahkung yang memiliki luas seluas 842.321.000 hektare yang terdiri atas ekosistem kubah gambut gambut mangrove kawasan lindung dan mangrove yang ini juga merupakan potensi sumber daya alam yang harus kami jaga dan lestarikan dan termasuk hutan tadi merupakan salah satu kriteria indikator yang kami wujudkan dalam kriteria dan indikator dalam penilaian transfer keuangan provinsi berbasis ekologis next Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian next bagaimana kita ketahui bahwa yang menjadi latar berlakang sehingga kami dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara kemudian menginisiasi dibantu oleh teman-teman mitra pembangunan untuk mewujudkan transfer keuangan provinsi berbasis ekologis atau kita kenal dengan tape karena kita ketahui bahwa dengan wilayah Kalimantan Utara yang menghasilkan banyak manfaat ekologi dengan kawasan hutan dan kawasan gambut yang begitu luas sehingga membutuhkan kebutuhan fiskal yang relatif tinggi untuk menjaga keberlanjutan lingkungannya untuk itu pemerintah provinsi Kalimantan Utara kemudian mengambil diskresi kebijakan dari sisi penganggaran untuk menginisiasi dan mengimplementasikan perencanaan transfer keuangan berbasis ekologis next bapak bapak ibu sekalian tahap ini mulai direncanakan sejak tahun 2019 dan merupakan kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi Kalimantan Utara dengan teman-teman mitra pembangunan yang selama ini mensofort kita dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan next pada program tape tahun 2020 ini kita anggarkan baru pada anggaran perubahan tahun 2020 senilai 5 miliar rupiah dan kemudian kami bagi pagunya berdasarkan self-assessment indikator yang sebagaimana tadi sudah dipaparkan dalam video ada 5 kriteria yang nantinya akan kita berikan self-assessment kepada kabupaten kota untuk menilai sendiri mengirimkan data kemudian kami hitung nilainya kemudian kami rumuskan dalam nilai indeks next bapak ibu sekalian salah satunya adalah untuk mengimplementasikan tape ini adalah dengan menerbitkan peraturan gubernur yaitu mengenai pergub nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas pergub Kalimantan Utara tentang tata cara pemberian bantuan penyeluruhan pertanggung jawab bantuan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Utara yang memuat salah satu kriteria mengenai bantuan keuangan ini pada kategori bantuan keuangan khusus dimana pada bantuan keuangan khusus ini termasuk di dalamnya adalah transfer keuangan berbasis ekologis yang nantinya pada lampiran pergub ini memuat mengenai juknis tata cara indexing kemudian juga mengenai tata cara penyaluran dan pemanfaatan sisa anggaran bantuan keuangan apabila tidak bisa direalisasikan 100% pada tahun berjalan lanjut bapak ibu sekalian inilah lima indikator kriteria yang tadi sudah dipaparkan ada lima kriteria yaitu yang pertama pencegahan dan pengendalian karhutla di area penggunaan lain ini dengan bobot 15% kemudian ruang terbuka hijau dengan bobot 20% pengelolaan persampahan dengan bobot 25% perlindungan air 30% dan pencembaran udara 10% kemudian dengan kriteria ini dan ada 17 indikator masing-masing kabupaten kota akan melakukan self-assessment kemudian yang nantinya akan kami verifikasi kemudian kami indeksin dan kami tetapkan dalam SK Gubernur mengenai penetapan alokasi penggunaan tape dapat kami sampaikan pula bahwa berdasarkan hasil monitoring evaluasi implementasi tape tahun 2020 dari lima kriteria yang ada memang ada kriteria perlindungan air yang sepertinya belum optimal dilaksanakan teman-teman kabupaten kota padahal kalau kita lihat memang dari sisi pembobotan itu memiliki bobot yang 30% dan ini sudah menjadi catatan bagi kami untuk tape tahun 2022 untuk bagaimana kami memberikan penguatan kapasitas bagi teman-teman kabupaten kota untuk lebih mengoptimalkan mengenai perlindungan air terutama tadi juga dengan paparan dari teman-teman mitra pembangunan bagaimana optimalisasi pemanfaatan bambu mungkin nanti akan kami adopsi terutama untuk dalam implementasi sektor perhutanan sosial lanjut bapak dan ibu sekalian tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman panitia mengenai realisasi kegiatan tidak usah saya sampaikan lagi next nah ini adalah implementasi tape tahun 2020 dari hasil monitoring evaluasi yang kami jalankan ada kelebihan dan ada kekurangan memang karena memang baru kita jalankan pada tahun 2020 ini dan memang kalau kita dari hasil evaluasi ada beberapa program yang menurut kami sangat inovatif misalnya di Kabupaten Tanatidung pada RTH mereka melaksanakan pemasangan penerangan lampu dengan menggunakan energi solar sel mungkin mungkin bagi kota-kota besar ini hal yang sepele hal yang kecil tetapi bagi kami di Kalimantan Utara penerangan adalah sesuatu yang masih mahal sehingga dengan adanya bantuan penerangan ini RTH yang pada sebelumnya itu tidak digunakan pada malam hari dapat dimanfaatkan oleh masyarakat beraktifitas di RTH tersebut pada malam hari kemudian dari sisi energi merupakan energi terbarukan dan dari sisi ekonomi tumbuh UKM-UKM yang berjualan di sekitar daerah tersebut sehingga TAPE ini bukan hanya memberi manfaat bagi sektor lingkungan hidup tetapi juga memberi manfaat dari aspek sosial kemudian ekonomi dari masyarakat terutama dalam penguatan masyarakat untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 yang ada sekarang ini dan ini menjadi atensi buat kami sekalian nantinya untuk tahun 2022 nanti kami akan menitiberatkan TAPE ini agar nantinya bukan hanya sektor lingkungan tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19 yang dirasakan selama ini next baik Bapak Ibu sekalian ya ini adalah tadi sudah dipaparkan oleh Pak Joko bahwa Alhamdulillah memang untuk TAPE ini termasuk merupakan salah satu program yang masuk di dalam RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara prioritas 2021-2026 termasuk pada misi yang keempat dan merupakan prioritas pembangunan daerah prioritas pembangunan daerah yang pertama dan yang kedua sehingga memang sejalan kemudian nantinya ini juga merupakan suatu dukungan yang nyata bisa mensupport program TAPE ini dan dapat kami sampaikan pula pada saat asistensi juga pada saat yang bersamaan ada empat kabupaten yang dengan prioritas RPJMD yang sama kami arahkan juga untuk mengadopsi TAPE ini melalui TAKE dan satu kabupaten sudah pasti mengadopsi TAKE ini di Kabupaten Bulungan dan tiga lainnya akan menyusul dan juga satu kota kota Tarakan juga akan merevisi RPJMD-nya dan kami doang juga untuk TAKE ini sehingga nantinya nyambung antara TAPE dan TAKE yang kami tunggu adalah TANE sehingga nantinya TANE ini bisa kami apa namanya turun ke TAPE TAPE turun ke TAKE TAPE sudah turun ke TAKE tinggal TANE-nya saja kami tunggu untuk turun ke TAPE lanjut nah ini yang kami tadi salah satunya adalah listrik strategis yang masuk ke RPJMD ini yang saya sampaikan tadi sudah masuk ke PC keempat sudah jelas tujuannya juga jelas sasaran yang ingin kita capai juga sudah jelas strateginya juga sudah jelas semuanya sudah jelas tinggal kita nanti akan eksekusi untuk bagaimana nantinya teman-teman mitra pembangunan bisa masuk membantu kami di sektor-sektor sesuai dengan apa namanya fokus kerja masing-masing sehingga nantinya bukan hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah dan APBN tetapi juga peranserta dari seluruh stakeholder yang ada di masyarakat lanjut lanjut nah ini aksi perubahan yang telah kita jalankan bersama rekan-rekan mulai dari 2016 sampai 2020 jadi kalau kita lihat bukan hanya pemerintah sendiri ada teman-teman mitra pembangunan yang membantu ada juga teman-teman dari Badan Kebijakan Fiskal mengenai budget tagging sementara juga kami proses kemudian juga penyusunan RADGRK juga adalah hasil kontribusi dari teman-teman dan juga Renstra Delta Kein Sembahkun juga merupakan bagian dari kerja kita bersama lanjut nah ini pengembangan tapeku untuk tahun 2021 lanjut nah ini hasil dari tape kalau kita lihat perbandingan indeks pada saat tahun 2020 dan 2021 semua kabupaten yang menerima tape mengalami kenaikan indeks artinya tape ini secara nilai indeks secara terukur itu sudah memberi dampak pada peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan hidup sesuai dengan indeks indikator kriteria pada pergup tentang alokasi bantuan keuangan khusus khususnya tape ini dapat kita lihat semua kabupaten kota mengalami kenaikan indeks dan tidak ada lagi nilai indeks yang di bawah dua datang sebelumnya tanah tidung masih di bawah dua pada tahun ini dengan adanya tape sudah mengalami kenaikan dan inovasi juga ada dari berbagai daerah dari tanah tidung dengan lampu LCD kemudian dari kabupaten bulungan juga sudah mengenisiasi menabung bekerjasama dengan salah satu WMN itu menabung sampah dengan berhadiah tabungan emas kemudian juga ada beberapa kabupaten juga di di kota Tarakan juga sudah menginisiasi untuk pencacahan plastik sampah dengan memanfaatkan dana tape kemudian juga di tanah tidung untuk konservasi kawasan juga sudah mulai secara jadi penganggaran kita kalau anggaran terbatas kita multi years tetapi tiap tahun menjadi fokus sehingga nantinya pada mungkin kalau kita target 5 tahun selesai akan bisa terwujud dan juga yang kami garis bawahi bahwa untuk penganggaran tape ini siap 2,5 menit lagi Bapak ya baik jadi yang menjadi indikator titik berat kami untuk tape pada tahun selanjutnya adalah bagaimana program tape ini bukan hanya selesai pada tahun 2020 misalnya lampu LED-nya cuma anggarkan tahun 2020 kemudian 2021 gimana dengan baterainya pasti mati lagi dong maka ini yang kami kawal tiap tahun bagaimana program itu tetap terus berlanjutan misalnya membuat konservasi bagaimana itu terus bisa berjalan dan seterusnya lanjut nah ini untuk tape ke 2021 kita ada nantinya akan sistem pengajian monitoring evaluasi berbasis web yang merupakan apresiasi dari GCF task force yang membuatkan kami aplikasi sehingga nantinya teman-teman dari seluruh Indonesia bisa mengakses ini bisa kita berbagi ilmu saling berbagi manfaat dan pada yang kedua untuk pengembangan kami kami sudah mendorong seluruh kabupaten kota untuk mengadopsi sehingga kami harapkan 2022 seluruh kabupaten kota di Kaltara sudah mengadopsi Take lanjut nah ini tapeku bukan kerja sendiri ada banyak mitra pembangunan kami dan mungkin kami belum bisa memasukkan semuanya yang ada di data saya masih ini next lanjut nah ini keterkaitan antara program jadi selain tape kami juga mendorong untuk RADGRK tingkat kabupaten kota melalui tape juga kemudian red plus juga sementara kami sudah buatkan SK gubernur tentang Pogja ini kemudian juga kami mendorong untuk penandaan anggaran perubahan iklim ini supaya lebih intensif dan kemitraan kami bangun dengan seluruh mitra-mitra pembangunan pada hari ini saya masih di Jakarta karena setelah berterbawa dulu untuk dengan YKAN dan pembicaraan dengan penutup karena ini sudah di ujung kami berharap bahwa kami sadar bahwa tape tidak akan mungkin sama di setiap provinsi karena karakteristik wilayah masing-masing provinsi tidak mungkin sama namun secara garis-garis besar tape ini sangat dibutuhkan menurut saya dalam rangka bagaimana pembangunan beruasaan lingkungan ini bisa lebih memperoleh atensi bagi dari pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kabupaten kota saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini koneksi jaringan saya agak kurang bagus saya mohon maaf dan saya akhiri terima kasih selamat pagi salam sehat dan salam sejahtera buat seluruh teman-teman yang ada di NTT salam dari perbatasan baik terima kasih banyak Pak Iqbal yang sudah menyampaikan kepada kita tentang apa yang sudah dilakukan di Kaltara berkaitan dengan TAP dan banyak hal yang sudah disampaikan terima kasih sekali lagi untuk Pak Iqbal atas sharing praktek kerja yang sudah dilakukan di sana selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga Bapak Roy salam dari Indonesia Budget Center IBC tentang perkembangan dan adopsi kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia saya silakan Pak Roy 15 menit toleransi 2,5 menit terima kasih Pak silakan baik Pak Iqbal terima kasih banyak Pak Kaban terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam On Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Lira Sumber Pak Joko Pak Iqbal serta Bapak Ibu yang pemahapar yang lain serta teman-teman atau Bapak Ibu peserta webinar pagi jalan siang ini saya tentu sangat bahagia dan sangat bersemangat untuk hadir di forum ini menyampaikan tema mengenai perkembangan EFT di Indonesia terutama yang dikembangkan di daerah saya saya sendiri Roy Salam sehari-hari menjadi koordinator Indonesia Wajah Center NGO yang fokus mendorong tata perbaikan tata kelola keuangan atau anggaran negara dan daerah IBC bersama sejumlah NGO yang tergap dalam koalisi masyarakat sipil untuk pendanaan pendengar lingkungan itu sejak beberapa tahun terakhir aktif mendorong pengembangan ekologi atau insentif anggaran bebas ekologi di Indonesia di daerah dan juga di nasional baik saya mohon izin untuk share screen ya baik nanti bisa sesuai dengan waktu yang di halo oke baik saya coba mulai dari tema bahwa apa yang dibangun itu adalah kita melakukannya dari pinggiran bagaimana mengembangkan skema insentif fiskal berbahasa ekologi melalui skema tape take alake dan atau tane yang kami istilahkan dengan istilah-istilah tersebut jadi Bapak Ibu semua kalau dilihat dari prosesnya pengembangan ekologi kalfikas transport itu kita berkembang di awal tahun 2016 itu dimulai di kebupaten pelalawan bersama kawan-kawan fitralio yang di pendengar asia federation itu mulai mendiskusikan tentang bagaimana mendorong transfer di kabupaten berbasis kinerja tata kelola sumber daya alam dan kemudian berkembang lagi di tahun 2018 di perdalam lagi konsepnya kemudian masuk pada istilah taket atau transfer anggaran kabupaten bebas ekologi atau tape transfer anggaran provinsi bebas ekologi konsep ini dikembangkan oleh di asia foundation bersama masyarakat termasuk dengan Pak Dr. Joko Trihanto yang ada di forum ini juga dimana memang menekankan pada aspek meningkatkan atau kinerja di daerah jadi pada beberapa penerapan itu didorong bagaimana agar skema-skema pendanaan publik yang ada di daerah atau lewat APBD tidak lagi dipandang sebagai sebuah pendekatan yang konfesional tapi coba didorong agar bisa mendorong upaya-upaya perbaikan pembangunan dimana misalnya aspek-aspek kinerja itu menjadi salah satu apa namanya salah satu cara untuk bagaimana membagi atau mengalokasikan dana di pemerintah daerah nah konsep ini terus dikembangkan baik di apa di sejumlah daerah dan kemudian di 2019 juga itu mulai didorong pada tingkat nasional nah apa itu kemudian apa itu dan bagaimana insentif ekologi ini itu adalah sebuah skema transfer fiskal atau anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi dari nasional provinsi ke dan kabupaten kepada pemerintah di bawahnya kalau nasional itu ke provinsi atau kabupaten dan desa demikian juga dari provinsi ke kabupaten atau desa serta kabupaten ke desa atau kampung berdasarkan kewenangan dan kinerja dalam penduduk lingkungan nah apa yang tujuan besar yang didorong adalah menuju skema EFT yang lebih komprehensif bagaimana antara kebijakan EFT tingkat daerah itu kemudian berkembang sampai dari kabupaten provinsi dan juga sampai ke nasional nah beberapa skema yang didorong tingkat nasional sebetulnya kalau lihat dari perkembangan sejauh ini Bapak Ibu semua atau terutama dari teman-teman Bapak Ibu dari BPKA itu sebetulnya kalau kita lihat arah reformasi tata keolah keuangan ini pusat sudah mulai mendorong ini beberapa tahun terakhir yaitu mendorong agar daerah mulai mengembangkan skema-skema memperhatikan aspek-aspek kinerja daerah dalam mengalokasikan anggaran dan itu kemudian diterjemahkan di pusat dalam skema-skema alokasi dana transfer ke daerah dan kita tahu di tahun 2022 ini sudah keluar terbit kebijakannya di undang-undang APBN cukup betul-betul menekankan pada aspek kinerja baik dalam penyeluruhan DAU DBH termasuk DID yang sudah lama dikembangkan oleh pusat nah saat ini juga itu didorong pengembangan-pengembangannya melalui perluasan-perluasan kinerja indikator kinerja dalam pemberian insentif pusat ke daerah nah itu juga apa namanya saya kira indikator-indikator terus dikembangkan dan diperdalam sehingga bisa lebih tajam dan itu bisa apa namanya bisa mengungkit kinerja penelenggungan secara lebih luas nah apa itu TAKE secara sederhana adalah sebenarnya sebuah mekanisme transfer dari kabupaten ke desa berbasis kinerja perlindungan lingkungan skemanya apa skemanya itu adalah mereformulasi kebijakan ADK selama ini alokasi dana desa itu menjadi diskresi kepala daerah dalam apa menentukan metode pemberian apa namanya ke desa atau kampung nah ini dikembangkan indikatornya atau alokasinya tidak hanya dari alokasi apa dasar atau dari formula tapi juga dikembangkan alokasi kinerja dan yang kedua melalui skema bantuan kawamsus di luar skema ADD nah kebijakan TAKE pertama kali di Jayapura yaitu setelah dikembangkan di Provinsi Kaltara itu awalnya ADD-nya itu hanya dua atau ADK-nya hanya dua alokasi yaitu alokasi dasar dan alokasi proporsional itu dikembangkan menjadi dua atau alokasi afirmasi dan alokasi kinerja saat ini indeks kinerja ekologinya lebih menekankan pada indikator IDM atau indeks desa membangun yang sekarang dikembangkan dalam SDI desa nah itu di Jayapura dan itu beberapa keupatan ada Bener Meriah ada keupatan Siak Sigi dan juga beberapa keupatan seperti Kubur Raya yang nanti akan dikebarkan oleh ini di Siak sendiri itu memang punya variasi di Siak sendiri di Siak itu mendorong instrumen kinerjanya dari aspek perlindungan lingkungan dan juga dikembangkan pada aspek peningkatan ekonomi jadi dikombinasikan antara ekonomi dan lingkungan hidup nah itu tadi Take lalu apa itu Tape nah Tape itu adalah transfer keuangan provinsi jadi ini memang pada skala provinsi itu memberikan insentif kinerja perlindungan lingkungan kepada keupatan kota dan atau ke desa gitu ya dan saat ini di Kaltara itu sudah tadi di paparkan Paiqbal bagaimana mekanisme dan juga indikator yang dikembangkan di beberapa provinsi lain sudah mulai dibahas regulasinya seperti di Sulawesi Selatan di Nusa Tenggara Barat juga itu mereka mengembangkan tidak hanya di kabupaten tapi juga memberikan insentif kepada desa gitu ya karena di dalam program kerja benur itu juga mendorong pengembangan pembangunan sampai pada di kerajaan desa nah itu juga di Aceh di Aceh juga sudah mengembangkan instrumennya dan itu akan masuk para diskusi kebijakan ini tadi yang Kaltara apa yang menjadi indikatornya dan sebetulnya di sejumlah daerah itu juga bervariasi ada yang menekankan pada aspek pembangunan lingkungan hidup dengan mengkombinasikan karbutlar ruang terbuka hijau persampahan penurunan air ada juga yang menekankan pada aspek penurunan emisi karbon itu seperti di Sulawesi Selatan hal baru adalah yang kemudian dikembangkan adalah dilihat pada alake atau alokasi anggaran kota atau kabupaten berbasis ekologi ini untuk pemberian alokasi anggaran ke kelurahan melihat bahwa kelurahan ini juga salah satu bagian dari unit pemerintahan yang menyilankan layanan tetapi tidak ada penekanan-penekanan dalam bagaimana dia berkontribusi pada kinerja pemerintah di tingkat kabupaten atau kota dalam rangka penyungan lingkungan salah satu yang saat ini didorong adalah misalnya di kota Palu maupun juga di Pare-Pare yaitu mengembangkan reformulasi kebijakan panggindikatis wilayah atau menambah program dana insentif kelurahan berbasis ekologi tentu ini menjadi satu proses yang cukup dinamis karena itu akan disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing kota 2,5 menit lagi intinya adalah sebetulnya dari kebijakan yang sudah ada teman-teman masyarakat sipil itu kemudian melihat memetakan kebijakan itu bagaimana relevansinya dengan kebijakan sektoral maupun kebijakan keuangan negara maupun daerah lalu kemudian dilihat dimana celah kebijakannya yang bisa kemudian dimasuki itu tidak bertentangan prinsipnya seperti itu dengan menembahkan indikator-indikator ekologi sebagai cara membagi anggaran baik dalam skema transfer maupun dalam skema belanja yang dikembangkan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota jadi pada prinsipnya bahwa pengembangan tape dan take adalah tidak menambah beban anggaran tetapi lebih pada mereformulasi skema pengunikasian jadi kita pahami bahwa pengolahan rusak lingkungan itu memerlukan hubungan dan koordinasi kerjasama saat ini memang secara fiskal tadi Pak Joko betul-betul menekankan bahwa kalau di pengelolaan dana publik ini atau APBN APBD hanya mengandalkan skema-skema apa model pembagian secara konvensional kita tidak akan bisa keluar dari persoalan besar gitu ya maka diperlukan satu upaya terobosan yang lebih kuat mendorong inovasi-inovasi daerah dalam kebijakan salah satu hal yang mungkin juga penting didorong adalah bagaimana membangun komitmen daerah tidak hanya pada aspek ansi pada bicara hutang lingkungan tetapi juga melihat pada pembangunan sumber daya manusia yang mana itu berkontribusi pada upaya perlindungan misalnya bagaimana menyerikan antara kinerja-kinerja dalam memperluas area-area konservasi meningkatkan ekonomi daerah lewat pengolah sumber daya berkelanjutan dimana di dalamnya ada perempuan yang aktif juga membangun ekologi ini secara berkelanjutan indikator yang juga menekankan pada ekonomi pemberdayaan perempuan ini penting untuk di highlight sebagai salah satu indikator tape maupun take yang bisa dikembangkan seperti yang ekonomi bambu yang itu sedang berkembang di NTT nah tentu sebagai catatan bahwa kebijakan tape-take kita masuk pada level diskresi fiskal yang ada di kepala daerah saat ini memang kenapa lewat bergub dan lewat bergub karena memang diskresinya kepala daerah ada memang gagasan untuk mengembangkan sampai bagaimana kalau berda bagaimana kalau itu di atas nah kita tidak menentuk ruang soal itu tetapi kami melihat membentuk bahwa lewat diskresi kepala daerah ini sangat prosesnya akan lebih cepat ketimbang akan masuk pada level legislasi daerah dimana membutuhkan debat-debat politik dengan DPRD dan sebagainya nah itu saya kira dan sebagai penentu bahwa skema tape-take itu terus dikembangkan dan di nasional saat ini sudah berkembang secara luas ada sekitar lebih dari 43 penda ada 14 provinsi dan 12 9 penda saat ini teman-teman masyarakat sedang melakukan pertemuan nasional untuk memperluas kembali dua reteran ini sehingga tidak hanya 19 penda kota dan 12 provinsi tapi terus akan termasuk di NTT Pak Kaban sebagai penutup ini yang mungkin tadi dikembangkan nasional di saat ini kalau yang sebelumnya adalah hanya kinerja persampahan itu mulai dikembangkan juga lebih luas itu indikator lingkungan hidup jadi tidak hanya sampah tapi juga kualitas udara kualitas air itu masuk dalam bagian penilainya termasuk komitmen dan kebijakan daerah nah itu barangkali secara singkat Bapak Ibu semuanya jadi terus berkembang tidak hanya pada aspek lingkungan tapi juga kami mendorong bagaimana ada pengembangan di ide gestral gender yang itu juga bisa meng-highlight kinerja pengolahan tata ruang semoga proses-proses ini bisa menginspirasi di daerah dan terutama di NTT sehingga kemudian ekonomi hijau yang menjadi jargon atau juga RPJP NTT sebetulnya saya sudah membaca baik RPJP maupun RPJMD sudah men-state tentang bagaimana NTT dikelola secara seimbang antara ekonomi dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat demikian Pak Kaban maaf kalau waktunya lebih dari terima kasih saya kembali terima kasih banyak Pak Roy yang sudah menyampaikan kepada kita semua tentang apa namanya insentif anggaran berbasis ekologi dengan sejumlah percontohan di kabupaten provinsi provinsi di NTT dan yang utama itu adalah Kaltara sekali lagi selanjutnya kita masuk ke narasumber yang keempat Pak Bernat dari Badan Keuangan Provinsi NTT waktu 15 menit toleransi 2,5 menit saya silakan Pak Bernat baik terima kasih Bapak Kepala Bapak Belit Bandar Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Ibu dari Yayasan Bambu Lestari narasumber dari Kementerian Keuangan maupun narasumber dari Provinsi Kalimantan Utara izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan permintaan webinar ini menyangkut mekanisme praktek bantuan keuangan di Nusa Tenggara Timur maka perlu kami menyampaikan bahwa saat ini kami mewakili Kepala Badan Keuangan yang sedang bertugas di Jakarta dalam kaitan dengan evaluasi atas perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 yang yang dilaksanakan yang dilaksanakan bersamaan jam dengan kegiatan hari ini oleh karena itu tidak dengan tidak mengurangi rasa hormat maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme bantuan keuangan yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur lanjut izin untuk screen share sebagaimana kita ketahui bahwa kalau bicara bantuan keuangan baik mekanisme starting dari penganggaran penata usahaan sampai dengan pertanggung jawaban tentu kita tidak keluar dari regulasi yang ada regulasi berbicara tentang bantuan keuangan yang bersungguh dari APBD tentu regulasi kita sudah jelas dari Undang-Undang 23 Undang-Undang 17 PP 19 PP 12 maaf Permendagri 27 untuk penyusunan 2022 maupun aturan terbaru pengganti Permend 13 tahun 2006 yaitu Permendagri 77 tahun 2020 sedangkan untuk di tingkat daerah tentu kita punya peraturan gubernur yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah kemudian ada yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kemudian juga berkaitan dengan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah nah seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapak Lidbang dan Provinsi di awal pembukaan tadi bahwa memang secara eksplisit yang berkaitan dengan transfer bantuan keuangan berbasis ekologi memang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini memang belum ada tetapi sebetulnya program kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan itu tentu sudah ada dari APBD yang selama ini juga sudah kita ketahui bersama nah kita lanjut berikutnya kalau bicara bantuan keuangan Bapak Ibu sekalian tentu bantuan keuangan itu tidak terlepas dari struktur dalam APBD tahun anggaran yang sementara berjalan sebagai contoh tahun anggaran 2021 tahun 2021 dan seterusnya itu postur APBD sudah berubah kalau sebelumnya kita memakai PP 58 tahun 2005 maka untuk 2021 dan seterusnya itu kita sudah memakai PP nomor 12 tahun 2019 nah di dalam postur ini terbaca ada pendapatan belanja pembiayaan khusus untuk pendapatan punya tiga kelompok belanja punya dua kelompok empat kelompok maaf dan pembiayaan ada dua khusus untuk bantuan keuangan dia berada di kelompok keempat yaitu belanja transfer dengan jenis bantuan keuangan untuk untuk seperti bantuan keuangan Bapak Ibu sekalian maka lanjut seperti juga disinggung oleh Bapak Roy tadi sebelumnya bahwa ada bantuan keuangan yang sifatnya umum ada sifatnya khusus kalau untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus itu perentukannya sudah pasti harus diarahkan untuk tujuan tertentu sedangkan bantuan keuangan bersifat umum itu diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan kebutuhannya nah untuk tujuan tertentu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi atau penerima bantuan keuangan nah untuk bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan yang ada setelah memprioritaskan pemenuhan belanja serta urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lanjut bapak ibu sekalian untuk bantuan keuangan yang berkaitan dengan penganggaran bantuan keuangan kepada kabupaten kota memang khusus untuk yang berkaitan langsung dengan transfer berbasis ekologi belum ada tetapi untuk yang dilaksanakan selama ini sebagai contoh 2019 2020 dan 2021 itu sudah dilaksanakan seperti contoh 2019 itu memang pada posisi untuk penganggaran bantuan bantuan partai kemudian untuk 2020 untuk pemberian yang berkaitan dengan mobil sampah di kotak kubang sebagai contoh dan untuk 2021 bantuan keuangan untuk pembangunan ruas jalan nah bagaimana dengan mekanisme penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan kembali untuk mekanisme penganggaran bantuan keuangan yang pertama bahwa penganggaran belanja bantuan keuangan itu dianggarkan dalam posisi APBD pada posisi pendapatan jadi kalau umpamanya dianggarkan di provinsi sebagai belanja maka di kabupaten tentu dianggarkan sebagai sisi pendapatan yaitu mengenai dasar hukum kegiatan dan belanja bersifat khusus yang sudah diarahkan penggunaannya dari sumber pendanaan dimaksud kemudian untuk mekanisme selanjutnya untuk mekanisme selanjutnya bahwa bantuan keuangan dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek pada belanja bantuan keuangan berikut untuk persoalan pelaksanaan pelaksanaan bantuan keuangan didasarkan pada DPA PPKD ataupun DPA SKPD yang berkaitan dengan program kegiatan dari bantuan keuangan tersebut nah nah untuk tahun 2021 dan seterusnya persoalan bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah daerah itu bisa dianggarkan pada SKPD maupun SKPKD sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing itu untuk persoalan penganggaran dan pelaksanaan sedangkan untuk penatausahaan dan pelaksanaan bantuan keuangan dilakukan dengan cara penatausahaan belanja langsung atau LS yang mana ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening pihak ketiga tanpa melalui rekening bendahara penerimaan ataupun rekening bendahara pengeluaran pembantu jadi ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima nah setelah diterimanya bantuan keuangan ini sesuai dengan mekanisme ketentuan perakuran perundang-undangan maka penerima bantuan wajib untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan bantuan keuangan itu kepada pemberi sebagai suatu bentuk akuntabilitas Bapak Ibu sekalian yang kami hormati mungkin kita lihat sedikit dia punya mekanisme pembayaran belanja karena ini berkaitan dengan mekanisme bantuan keuangan yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka mekanisme waktu 2,5 menit lagi Pak Bernard siap untuk mekanisme pembayaran belanja itu dengan mekanisme pembayaran secara langsung dimana pelaksana kegiatan setelah menerima bantuan tersebut bertanggung jawab untuk menyampaikan pertanggung jawaban kegiatannya sedangkan mekanisme pembayarannya itu dilakukan melalui transfer langsung jadi setelah dari SKPD atau OPD yang bersangkutan mengajukan pembayaran kepada BUD dalam hal ini badan keuangan maka akan dilanjutkan ke pihak perbankan dalam bentuk SP2D dan setelah itu langsung ditransfer menuju ke rekening pihak ketiga terakhir Bapak Ibu sekalian mungkin saya menyampaikan beberapa permasalahan yang sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kaitan dengan bantuan keuangan ini yang pertama bahwa bantuan keuangan diberikan tetapi penerima bantuan keuangan tidak memanfaatkan sesuai dengan juknis yang sudah diberikan oleh karena itu tentu sebelum diberikan diberikan keputusan kepala daerah tentang pemberian bantuan keuangan tersebut yang kedua penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tepat waktu oleh karena itu sebagai jalan keluarnya adalah bahwa di dalam keputusan kepala daerah tentang pemberian bantuan keuangan diberikan margin waktu itu selambat-lambatnya setelah kegiatan itu dilaksanakan atau paling tidak pada tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya untuk tahun anggaran yang telah diberikan bantuan demikian Bapak Kabupaten Bidbangda yang dapat kami sampaikan terima kasih kami kembalikan baik terima kasih Pak Bernard dari Badan Keuangan Provinsi yang sudah menyampaikan tentang tata cara atau bukan ISME berkaitan dengan bantuan keuangan dari Provinsi ke Kabupaten Kota selanjutnya yang terakhir narasumber kita yang kelima yang terakhir adalah Ibu Rini Kurnia Solihar Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Kuburaya Ibu Rini akan menyampaikan kepada kita dengan kebijakan transfer anggaran Kabupaten berbasis ekologis atau take di Kuburaya saya silakan Ibu Rini waktu Ibu 15 menit toleransi 2,5 menit silakan Ibu baik terima kasih Pak apakah suara saya terdengar jelas ya suara Ibu terdengar baik terima kasih Pak atas kesempatannya yang saya hormati Bapak Kepala Bapak Lirban dari Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian rekan-rekan dari TAF juga dari Yayasan Babu Lestari yang inisiasi kegiatan ini seluruh unsur pemerintah daerah yang juga hadir baik dari unsur pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kemudian juga rekan-rekan mitra yang selama ini sudah bekerja sama mungkin mohon izin memperkenalkan diri kalau teman-teman mitra mungkin udah ini ya udah bosan kali ya udah bosan karena sering ketemu mohon izin memperkenalkan diri Pak Nama Sayar ini saya sekarang menjabat sebagai kepala bidang bidang keuangan dan AC Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat yang memang selama ini bidang kami berada dalam instansi yang kebetulan menangani take ya menangani take di Kabupaten Kuburaya mohon izin untuk share screen mohon izin menyampaikan kali ini kami sangat berterima kasih dan juga mengapresiasi para tim pelaksana yang berkenan untuk ini ya memberikan kesempatan kepada Kabupaten Kuburaya untuk bisa berbagi ilmu terkait dengan penerapan transfer anggaran berbasis kinerja ekologis yang selama ini sudah diterapkan kalau tadi sudah ada penjelasan terkait dengan penerapan di provinsi sebagai contoh adalah Provinsi Kaltara kali ini kami dari Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat mohon izin untuk bisa share bisa berbagi terkait dengan pengalaman kami dalam melaksanakan transfer anggaran Kabupaten berbasis kinerja ekologis nah yang pertama tentunya latar belakang untuk Kabupaten Kuburaya sendiri ini terdiri atas sembilan kecamatan seratus dua puluh tiga desa yang diantaranya lima diantaranya masih dalam tahapan desa persiapan dan sedang berproses di Kemendagri kemudian ada enam ratus sepuluh ribu jiwa dan seratus sujuh puluh kepala keluarga yang menarik di Kabupaten Kuburaya ini memiliki luas kawasan hutan sebesar 374 ribu hektare yang membuat sekitar 45 persen dari total wilayah Kabupaten Kuburaya jadi memang untuk kawasan hutan sendiri di Kabupaten Kuburaya ini punya porsi yang besar artinya tentunya punya potensi yang besar juga terkait dengan alam potensi yang besar di alam namun juga punya potensi terkait dengan kerusakan alam sehingga harus dijaga dengan baik nah kemudian yang kedua adalah kebijakan Bapak Bupati sendiri yang sudah memang punya perhatian yang luar biasa kepada perlindungan sumber daya alam untuk di Kabupaten Kuburaya ini secara spesifik punya potensi sumber daya mangrove sebesar 132 hektare yang 75 persen ya 75,8 persen dari mangrove se-Kalimantan Barat itu berada di Kabupaten Kuburaya potensi ini ada 67 lebih spesies mangrove dan lain-lain tentunya menjadi potensi yang harus kita jaga meskipun kita mengejar ekonomi mengejar investasi maka skemanya harus tetap menjaga lingkungan yang ada kemudian Bapak dan Ibu kalau latar belakang kenapa kemudian kita tertarik untuk menerapkan transfer anggaran berbasis kinerja ekologis di Kabupaten Kuburaya dari Kabupaten kepada Desa yang pertama itu memang dari RPJMD Kabupaten Kuburaya sendiri bahwa pembangunan seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian hidup itu sudah tercantum jadi sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Kuburaya ini juga menjadi kebijakan Bapak Bupati yang ingin mirai selama masa kepentingannya kemudian tadi sudah kita sampaikan bahwa Kuburaya punya potensi sumber daya alam yang sangat besar dan juga punya resiko perusahaan alam yang cukup tinggi sehingga kemudian perlu upaya-upaya dari baik dari pemerintah Kabupaten hingga ke pemerintah desa bersama untuk bagaimana melindungi sumber daya alam yang ada yang ketiga juga saat ini indeks ketahanan ekologi itu menjadi bagian dari pilar indeks desa membangun yang menjadi perhitungan status kemanjirian desa dan juga menjadi bagian dari bukti kinerja desa seperti apa salah satunya itu adalah indeks ketahanan ekologi yang bergampingan dengan indeks ketahanan sosial dan juga ekonomi jadi ekologi kemudian juga sudah menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk perhitungan kinerjanya nah yang keempat kemudian pelestarian lingkungan dan perlindungan alam ini menjadi bagian dari kewenangan desa dan kita punya skema keuangan bernama alokasi dana desa ADD yang dialokasikan kabupaten kepada desa setiap tahun tentunya ADD ini bisa menjadi bagian dari skema inisentif untuk mendorong desa melaksanakan pembangunan berkelanjutan lanjut untuk tahapan pelaksanaan sendiri yang sudah kami lakukan yang pertama dari pihak TAF Bayesia Foundation ini sudah mengenalkan terlebih dahulu terkait dengan skema insentif fisikal berbasis ekologi untuk kabupaten kuburaya nah setelah proses pengenalan yang kami rasa ini sungguh sangat menarik dan sangat bisa diterapkan di kabupaten kuburaya maka kami di kabupaten melaksanakan diskusi diskusi intensif terkait dengan rencana penerapan kakek mulai dari penentuan indikator kemudian bagaimana pengambilan data dan lain-lain kami membahas secara intensif bersama pimpinan kami Bapak Bupati Kuburaya juga dibantu oleh mitra yang ada di Kabupaten Kuburaya ini dibantu oleh teman-teman dari Jari Borneo Barat nah ini luar biasa bantuannya kepada kami nah dari diskusi yang dilakukan cukup panjang dan penentuan indikator yang tentunya dengan diskusi diskusi yang banyak dengan pertemuan yang juga relatif sering akhirnya kami bisa mengeluarkan peraturan Bupati Kuburaya terkait dengan tata cara pengalokasian alokasi dana desa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah yang memasukkan unsur perhitungan secara ekologis dalam rangka pembagian alokasi kinerja kepada desa dan akhirnya bisa dikerapkan launchingnya pada akhir tahun 2020 untuk pelaksanaan di 2021 nah apa saja kemudian indikator TAKE dalam pengalokasian ADD yang diterapkan di Kabupaten Kuburaya kami mengambil tiga indikator besar yang kami anggap ketiga indikator ini adalah pilar yang saling mendukung satu sama lain artinya satu ini tidak dapat bekerja tanpa adanya pilar yang lain nah yang pertama adalah kinerja kinerja desa dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam kami lakukan kontribusi yang cukup besar 50% karena ini berbasis ekologis yang kemudian beriringan juga dengan kinerja desa dalam pengembangan ekonomi yang tentunya kami ambil indikatornya melalui pengelolaan dunia semisar 25% dan juga yang tidak bisa dipisahkan adalah kinerja desa dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam tata kelola keuangannya nah ketiga pilar ini kami anggap tidak bisa saling berdiri sendiri sehingga bisa menjadi bagian dari alokasi kinerja yang bisa kita ukur untuk menentukan kinerja desa itu yang baik seperti apa nah untuk indikator rincinya sendiri terkait dengan pemanfaatan perlindungan sumber daerah berkelanjutan ini berhubungan dengan pengelolaan kepada desa yang punya izin perlindungan sosial prestasi apa yang kemudian mereka sudah punya yang di luar izin perlindungan sosial juga kami ukur bagaimana polanya apa yang mereka lakukan inovasi apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan perlindungan alam di daerahnya kemudian juga pengelolaan sampah inovatif nah untuk kinerja desa dalam pengembangan ekonomi ini kami melihat dari unsur wisata desa yang terintegrasi dengan bundes yang berbasis ekologis kemudian juga bundes yang sudah berkontribusi terhadap PADES yang ketiga terkait dengan tata kelola keuangan desa meskipun tidak secara langsung ya berkaitan dengan kinerja ekologis tapi kami rasakan bahwa desa yang punya kinerja baik dalam tata kelola keuangan tentunya nantinya akan juga berhubungan dengan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungannya terutama terutama dalam alokasian anggaran terhadap pengelolaan lingkungan nah ini kita ambil unsur untuk tepat waktu dalam penyusunan APB desa tepat waktu dalam penyampaian LPJ desa dan tercepat dalam penyamaran dana desa nah ketiga hal inilah yang kemudian tergabung dalam alokasi kinerja kalau sebelumnya kita cuma punya biasanya pola perhitungan ADD itu hanya punya dua yaitu alokasi dasar dan alokasi formula kita kemudian mulai bergeser untuk bisa menambahkan alokasi kinerja dengan indikator yang tadi kami sampaikan jadi dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi wajib mulai dari silta perangkat tunjangan lain-lain itu kami berikan porsi 85% untuk alokasi dasar alokasi formula sebesar 12% dan alokasi kinerja sebesar 3% nah skema taknya di kabupaten kuburaya kemudian menjadi bagian dari konsep gerakan kepong bakol ini jargonnya Pak Bupati kalau di kuburaya ini kepong bakol kepong bakol itu bersinergi berkolaborasi bekerjasama nah itu sejargonnya dalam khususnya dalam perlindungan sumber daya alam berkelanjutan nah pengalokasian paket juga kenapa kami ambil opsi ini karena dengan ini tidak menambah anggaran artinya tidak membebani kabupaten lagi hanya mereformulasi pola perhitungan pembagian dalam alokasi anggaran ke desa kemudian yang ketiga skema bakuan ini juga menjadi bagian dari upaya replikasi kami dalam pola alokasi kinerja yang sudah dilakukan pada alokasi dana desa kalau dana desa sudah punya alokasi kinerja mulai 2020 kita juga ingin bagaimana kemudian desa lebih bersemangat termotivasi melalui skema pola alokasi kinerja yang menjadi kewenangannya ada di kabupaten nah untuk dampak pelaksanaan sendiri memang mungkin masih dini ya terkait dengan mengukur dampak pelaksanaan dari skema TAKE sendiri tapi kita punya hasil-hasil nyata yang sudah ada bahwa penerapan untuk skema alokasi kinerja ini melalui skema TAKE ternyata mampu untuk berdampak pada desa dalam peningkatan kinerja perlindungan sumber daya alam pengembangan ekonomi dan juga tata kelola pemerintahan desa kemudian punya percepatan status kemandiran desa juga semakin meningkat di tahun ini dan tentunya skema insentif ini mampu menafigasi desa untuk menggerakkan potensi pada lahirnya berbagai inovasi di berbagai sektor ini saya punya datanya ini di Kabupaten Keguraya TIDM itu meningkat dari 2020 untuk desa mandiri dari 25 desa di 2020 kemudian naik di 2021 sebanyak 42 desa kemudian desa maju juga semakin naik dan juga ini terjadi peningkatan karena desa berkembangnya sudah naik kemaju dan mandiri akhirnya semakin turun begitu juga desa tertinggal dan sangat tertinggal ini sudah tidak ada desa tertinggal pun tersisa 5 desa jadi ini peningkatan 100 IDM desa kemudian juga kita punya dampak-dampak yang kita nilai ini Kabupaten Keguraya kemudian sekarang sedang mendorong waktu lagi 2,5 menit Bu baik terima kasih Pak untuk Kabupaten Keguraya sedang mendorong pemimpin Pogja Perkepatan Pemimpin Pertumbuhan Hijau yang ini konsepnya nanti akan mendorong desa untuk punya skema bisnis skema usaha yang kemudian beriringan dengan bagaimana perlindungan lingkungan hidup nah ini nanti sedangkan kemudian juga dari sisi kinerja desa sendiri ini punya peningkatan jumlah alokasi anggaran desa untuk perlindungan sumber daya alam dan pengembangan persis ekologis jadi anggaran desa kemudian sudah mulai bergerak bergerak tidak cuma terkait dengan pembangunan yang bersifat fisik tapi juga nanti pemberdayaan masyarakat perlindungan lingkungan dan lain-lain itu sudah kami datang mengalami peningkatan kemudian juga tadi yang berhubungan dan kemudian memacu desa untuk punya inovasi-inovasi memacu desa untuk jauh lebih baik lagi dalam tata kelola pemerintahannya saat ini Kabupaten Kuburaya seluruh desanya sudah melakukan penerapan elektronifikasi transaksi keuangan desa seluruh desa sudah melaksanakan transaksi keuangan desa secara non-tunai nah bahkan untuk transaksi keuangan desa secara non-tunai ini sudah mendapatkan penghargaan di berbagai bidang ini berkaitan tata kelola keuangan juga bahwa Kabupaten Kuburaya ternyata dengan perbaikan-perbaikan skema yang ada kemudian punya dampak baik dalam tata kelola pemerintahan desanya kemudian juga ini terkait dengan tantangan dan juga peluang yang kami hadapi di Kabupaten Kuburaya pengalaman kami adalah terkait dengan penentuan indikator dan data dasar yang kami rasakan tepat ternyata pencarian data itu tidak mudah pencarian data tidak mudah karena untuk mencari data di satu sisi ternyata kemudian tidak diakui di instansi yang lain misalnya kondisinya seperti itu kemudian ketika kami menentukan indikator A yang memerlukan data dasar tertentu ternyata data dasarnya tidak time series atau mungkin tidak bisa dikuantifikasi sehingga sulit dalam proses pengukuran reward kinerja kepada desanya nah tantangan kedua yang kami hadapi dalam proses ini adalah untuk alokasi wajib sendiri yang memang menjadi bagian dari kursi terbesar dalam penggunaan ADD ini sudah diambil cukup besar untuk sel-tap tunjangan insenip PTR dan operasional pemerintahan desa sudah mengambil porsi yang cukup besar sehingga kemudian dalam pengalokasian kinerja melalui ADD ini kemudian nilainya masih belum terlalu besar nah tapi kemudian peluang kita juga punya peluang bahwa ruang fiskal alokasi anggaran untuk desa itu relatif naik setiap tahun biasanya ADD itu selalu naik mungkin terkecuali di masa pandemi kami juga baru dapat informasi untuk tahun depan dd-nya jumlahnya turun nah tapi secara relatif ruang fiskal untuk alokasi anggaran ini naik nah kemudian yang kedua pembangunan sumber daya alam berkelanjutan ini juga menjadi bagian prioritas penggunaan anggaran desa dalam rangka pencapaian SDG sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian desa jadi sudah lebih mudah bagi kita untuk menggerakkan desa untuk melaksanakan hal ini kemudian terkait dengan pemerintah pusat dalam pengalokasian baik untuk APBD kabupaten hingga ke dana desa di tingkat desa nah kita juga kenapa kabupaten tidak juga melakukan hal ini sebagai bagian dari reward untuk memotivasi desa menjadi lebih baik lagi nah mungkin itu pengalaman dari kami terima kasih atas kesempatannya salam menanjak dari kubur raya untuk Indonesia baik terima kasih Ibu Kak Bid Ibu Rini yang sudah memberikan presentasi pemaparan kepada kita berkaitan dengan rake yang sudah dilaksanakan di kabupaten kubur raya provinsi Kalimantan Barat baik Ibu Bapak teman-teman semua peserta webinar yang saya hormati dari kelima narasumber yang sudah menyampaikan pemaparan presentasinya dengan waktu alokasi yang terbatas tadi tentunya masih banyak hal yang perlu disampaikan tetapi karena waktu kita terbatas maka saya tadi memang membatasi untuk 15-15 menit dengan toleransi 2,5 menit selanjutnya saya akan membuka diskusi kita kepada para narasumber dan saya informasikan bahwa pertanyaan juga bisa disampaikan melalui chattingan yang ada dalam ada salah satu fasilitas yang disiapkan dalam zoom ini atau dalam link ini apa namanya silakan nanti menceting dan nanti ditujukan kepada narasumber yang mana baik ibu bapak sekalian ya saya kira ketentuan tentang diskusi ini nanti tolong disampaikan dari unsur mana namanya siapa dan saya akan utamakan bagi teman-teman kita di provinsi NTT ada yang dari kabupaten kota saya dahulukan untuk sementara di sesi satu ini saya minta untuk lima orang dulu menyampaikan secara singkat kalau ada yang sama tidak usah ulangi bisa dialihkan kepada pertanyaan yang lain saya daftar dulu ya silakan bapak ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan lima orang saya utamakan teman-teman dari kabupaten kota masih ada ada selamat selamat Baik Kalau tidak ada dari Kabupaten Atau belum ada dari Kabupaten Saya silakan teman-teman dari provinsi Waktu kita jam Kupang kurang 20 menit jam 12 Saya silakan teman-teman dari provinsi Yang pertama saya daftar dulu Ya ini Pak Steff ya Pak Steff dari Biro Pemerintahan Setelah Pak Steff siapa lagi? Ada dari provinsi teman-teman yang lain? Kalau belum ada Ya silakan Pak Steff satu dulu Baik terima kasih Bapak Kepala Bapak Limangga Provinsi NTT Dan Ibu Bapak semua dari YBL Saya kira di NTT Kerjasama antara pihak YBL dan provinsi NTT Sudah dilaksanakan MOU-nya Bapak Gubernur sudah tanda tangan Dengan pihak YBL oleh Pak Rafiq Kemudian Sebagai tindak lanjutnya Ada dua perangkat daerah Yang melakukan perjanjian kerjasama Atau PKS Yaitu Dinas PMD Provinsi NTT Dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nah kalau saya berpikir Kenapa hari ini Mereka tidak dilipatkan Karena kemarin Tindak lanjut PKS Sedikit mengalami masalah Karena Kekurang Pemahaman antara Pihak perangkat daerah Yang akan melakukan kerjasama Nah ini mungkin Menjadi perhatian Sehingga dalam Kedepannya Pengalaman-pengalaman Dari provinsi lain Seperti disampaikan Dari kabupaten-kabupaten Di luar NTT Yang tadi sudah Men-share Pengalaman-pengalaman mereka Dan berupa materi juga Itu bisa diikuti oleh Teman-teman perangkat daerah Sehingga Kedepan Proses-proses Untuk melakukan Kerjasama Terutama hari ini Kita berkaitan dengan Kebijakan Apa namanya Fiskal ya Yang terkait Ekologi Itu bisa berjalan dengan baik Di NTT Saya kira Itu menjadi Masukan dari saya Bukan pertanyaan Tapi saya berharap Memang pihak PMD Bisa Dan pihak lingkungan hidup Dinas lingkungan hidup Bisa mengikuti Ataupun pihak-pihak lain Dari perangkat daerah Bisa Terima kasih Pak Baik Pak Steff Tentang Yang disampaikan oleh Pak Steff Nanti saya yang jawab Ada lagi yang lain Barangkali Dari Kabupaten Ada yang sudah Mau menyampaikan Dari Provinsi Selain dari Biro Pem Ada lagi? Tidak ada ya Baik Bapak Ibu Narasumber Yang saya hormati Walaupun Saya ini adalah Moderator Sekali lagi Walaupun Saya ini adalah Moderator Yang memoderasi Pertemuan ini Tapi Nanti setelah Saya jawab Yang tadi Ditanyakan oleh Pak Steff Kabupaten Kerjasama dari Biro Pem Nanti akan Saya juga Nanti akan Mengajukan beberapa Pertanyaan kepada Bapak Ibu Narasumber Baik Saya jawab dulu Ketidakhadiran PMD dan Dinas Lingkong Hidup Pada kesempatan Ini Adalah Bahwa Kita Ya secara Apa namanya Secara Tertulis Kita sudah Sudah Sampaikan ya Sudah Sudah Sampaikan Kemudian Mereka Tidak Hadir Saya Anggap Ini adalah Satu hal Yang nanti Saya Perhatikan Ini Satu Kecelakan Tetapi Poinnya Begini Poinnya Begini Yang Kita Diskusikan Ini Pada Aras Kebijakan Bukan Pada Aras Teknis Pelaksanaan Dinas LHK Dan Dinas PMD Itu Itu Pada Aras Kebijakan Dan Saya Pastikan Ketika Pada Aras Kebijakan Ini Kita Sudah Diskusikan Kita Sudah Formulasikan Kita Akan Ikutkan Dinas PMD Dengan Dinas LHK Sebagai Angkat Daerah Yang Nanti Akan Melaksanakan Kebijakan Yang Sudah Kita Tetapkan Jadi Pada Hari Ini Di Tingkat Provinsi Mereka Kita Undang Tapi Tidak Hadir Tetapi Karena Pembicaranya Pada Aras Kebijakan Maka Yang Wajib Hadir Adalah Apalagi Berkaitan Anggaran Itu Adalah Bepeda Dan Badan Keuangan Ya Begitu Jawaban Saya Oke Baik Bapak 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 Dan Ibu Narasumber Yang Saya Hormati Saya Minta Maaf Saya Tidak Apa Namanya Selain Moderator Saya Menanyakan Beberapa Tentang Kriteria Yang Pertama Ini Kepada Pak Bal Mudah-mudahan Masih Bergabung Pak Iqbal Tentang Kriteria Ada Lima Kriteria Kemudian Ada Tujuh Belas Indikator Pelaksanaan TAPE Ini Kan Saya Kalau Saya Tidak Salah Mendengarnya Ini Sudah Kurang Lebih Sudah Tiga Tahun Atau Bahkan Lebih Apakah Ada Pengembangan Kriteria Atau Indikator Setiap Tahunnya Pak Iqbal Kemudian Yang Kedua Kalau Kita Lihat Di Video-video Tadi Bagus Banget Bagus Banget Kemudian Pertanyaan Satu Ini Juga Untuk Pak Iqbal Dan Ibu Rini Ini Bagian Dari Inovasi Pak Ini Bagian Dari Kreativitas Dalam Pengalokasian Anggaran Setahu Saya Pak Iqbal Dan Burini Setiap Tahun Itu Kan Mendagri Mengeluarkan Peraturannya Untuk Dipakai Sebagai Pedoman Penyusunan RAPBD Baik Provinsi Kabupaten Kota Umumnya Itu Di bab Tiga Tentang Teknis Penyusunan APBD Itu Tidak Menyebutkan Secara Eksplisit Tentang Ini Tentang Ini Maka Yang Saya Mau Katakan Ini Adalah Diskresi Dari Kepara Daerah Lalu Pertanyaan Saya Kepada Pak Iqbal Dan Burini Yang Sudah Melaksanakan Beberapa Tahun Hasil Pemeriksaan PPK Beberapa Tahun Ini Dengan Adanya Pola Lokasi Berbasis Ekologis Yang Tidak Disebutkan Secara Eksplisit Dalam Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Apakah Apa kata BPK Tolong dibagikan Kepada kami Pak Iqbal dan Burini Itu Itu yang Pertama Untuk Pak Iqbal dan Burini Kemudian Untuk Pak Roy Saya kira Tadi kita Sepakat Ini Suatu Diskresi Fiskal Tapi Yang saya Tanyakan Kepada Pak Iqbal Tadi Dengan Burini Soal Temuan Kalau Yang Sifatnya Administratif Kita Lanjut Sajalah Kira-kira Saya Mau tanya Saya Mau Memberikan Kepada Pak Roy Tentang Tadi Pak Betul Memang Kita Uji Coba Provinsi Kabupaten Kabupaten Yang Sudah Melaksanakan Tape Dan Take Ini Bahkan Yang Sudah Disampaikan Dari Alake Itu Dalam Bentuk Peraturan Gubernur Karena Memang Penyusunannya Juga Itu Tidak Membutuhkan Birokrasi Yang Terlalu Panjang Melibatkan DPR Dan Sebagainya Lalu Saya Apa Namanya Nanti Minta Tambahan Penjelasan Dari Pak Roy Juga Ibu Rini Bahkan Juga Pak Iqbal Tentang Reformulasi Terhadap Pola Alokasi Anggaran Dari Yang Sudah Ada Selama Ini Begitu Kira-kira Yang Direformulasikan Itu Titik Beratnya Itu Pada Apa Karena Ini Berkaitan Dengan Kewenangan Apakah Itu Masuk Dalam Urusan Konkuren Yang Dapat Dikerjasamakan Ya Tolong Disampaikan Kepada Kami Pak Biar Kita Ketika Merumuskan Ini Kedepannya Tidak Salah Art Begitu Lalu Yang Terakhir Untuk Pak Joko Terima kasih Banyak Pak Joko Sudah Menyampaikan Kepada Kita Hal-hal Yang Sifatnya Filosofis Kemudian Juga Apa Namanya Tentang Tata Perhitungan Dan Seterusnya Penyusunan RPCMD Dan Seterusnya Saya Sedang Berpikir Demikian Pak Untuk Kita Dari NTT Ini Untuk Mendapatkan Ini Apa Ya Untuk Bisa Mendapatkan TAPE Ini Ini Bisa Saja Kabupaten Kabupaten Ini Kita Lombakan Setelah Ada Kriteria Kemudian Ada Ada Indikatornya Karena Fiskal Kami Terbahas Ya Nanti Kami Akan Bicarakan Dengan YBL Kami Kami Juga Kenaik Kentelaan Kepada Pak Gubernur Untuk Nanti Kita Lombakan Karena Kalau Ada Tujuh Kabupaten Di Flores 9 Kabupaten Di Flores Tambah Di Sumba Di Timur Dengan Fiskal Yang terbatas Saya Pikir Pada Bagian Awal Ini Perlu Kita Lombakan Mungkin Ini Bagian Dari Kreativitas Bagian Dari Inovasi Kira Kira Menurut Pendapat Pak Joko Seperti Apa Kira Kira Pak Karena Kalau Saya Dengar Penjelasan Tadi Soal Konservasi Misalnya Konsepnya Yang Disampaikan Itu Sangat Jelas Kemudian Ada Tata Kelola Yang Berkaitan Ruang Dan Uang Sangat Jelas Pak Pak Joko Joko Juga Minggung Soal Urusan Urusan Yang Wajib Pilihan Dan Yang Sifatnya Konkuren Jadi Tentang Gagasan Kami Untuk Melombakan Untuk Bisa Mendapatkan TAPI TAPI Dari Provinsi Kekopaten Kota Ini Kira Kira Gimana Pak Saya Kira Itu Dulu Pertanyaan Saya Kepada Pak Joko Pak Iqbal Ibu Rini Dan Pak Roy Silahkan Saya mulai Dari Pak Iqbal Saja Terakhir Nanti Pak Roy Silahkan Pak Iqbal Baik Pak Kaban Terima kasih Banyak Atas Kesempatan Yang Diberikan Kami Mencoba Untuk Menjawab Untuk Yang Pertama Pak Indikator Apakah Ada Perubahan Indikator Ini Sebenarnya Sudah Melalui Pembahasan Yang Cukup Panjang Indikator Kriteria Mungkin Yang Bapak Maksud Ada Lima Kriteria Ini Menyesuaikan Dengan Kondisi Kalimantan Utara Terutama Sumber Dayaran Kalimantan Utara Yang Sebagian Besar Masih Berupa Hutan Sehingga Titik Beratnya Adalah Bagaimana Hutan Ini Tetap Lestari Dan Pada Saat Yang Bersamaan Pembangunan Sebagai Provinsi Baru Juga Bisa Terlaksana Seiring Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berjalan Dengan Baik Kemudian Ada pun Hasil Dari Evaluasi Yang Kami Jalankan Bahwa Memang Dari 17 Indikator Ada Satu Indikator Karena Perubahan Aturan Yaitu Mengenai Kriteria Perlindungan Air Pada Indikator Kebijakan Teknis Pengelahan Air Tanah Karena Ini Bukan Sudah Merupakan Kewenangan Kabupaten Kota Maka Ini Nanti Akan Kami Revisi Sesuaikan Dengan Undang Undang Yang Baru Namun Karena Tahun 2021 Ini Yang Masih Menjadi Acuan Untuk Pencairan Transport TAPKU 2021 Masih Pergupi Yang Lama Dan Belum Kami Revisi Maka Kriteria Ini Masih Tetap Saya Cantumkan Pak Dan Dapat Kami Sampaikan Memang Tahun Ini Kami Agak Lambat Untuk Pencairan Karena Adanya Peralihan Kepemimpinan Pak Ada Pergantian Kepemimpinan Sehingga Mungkin Bapak Paham Bahwa Ketika Ada Pergantian Peradian Kepemimpinan Ada Kami Menunggu Arahan Selanjutnya Dan Kami Bersyukur Bahwa Gubernur Yang Baru Ini Memang Isinya Juga Dalam Janji Kampanye Beliau Juga Termasuk Dengan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Kemudian Pertanyaan Bapak Yang kedua Mengenai Temuan Dapat Kami Sampaikan Bahwa Pada Saat Pemeriksaan APIP Maupun Dari BPK Memang Kan Yang Menjadi Dasar Pemeriksaan Adalah Ketika Itu Tidak Memiliki Dasar Hukum Apabila Kita Penganggaran Ataupun Pembelanjaan Tidak Memiliki Dasar Hukum Nah Ketika Pergup Kita Sudah Terbitkan Kemudian Salah Satunya Mengakomodir Bantuan Keuangan Khusus Yang Diatur Mengenai TAPE Maka Hal itu Sudah Tidak Menjadi Masalah Tidak Menjadi Masalah Namun Nantinya Pada saat Implementasi Karena Ini Bersifat Bantuan Keuangan Khusus Maka Pemeriksaan Akan Dilaksanakan Oleh APIP Masing-masing Kabupaten Kota Karena Ini Sudah Masuk Dalam Batang Tubuh APBD Daerah Masing-masing Pak Karena Ini Mirip Dengan BOS BOP Kalau Di Tingkat Pendidikan Ini Kurang Lebih Pak Cuma Memang Dari Bapeda Provinsi Dan Tim Penilai TAPE Provinsi Tetap Melaksanakan Monitor Adalah Terkait Dengan Pencapaian Target Indikator Dan Pelaksanaan Sesuai Dengan Surat Usulan Pada saat Mereka Mencairkan Yang Melampirkan Kegiatan Yang Akan Mereka Danai Dengan TAPE Ini Kemudian Yang Kedua Adalah Kami Memantau Bagaimana Sisa Anggaran Yang Ada Tetap Dianggarkan Oleh BKAD Masing-masing Pada Tahun Berikutnya Adalah Merupakan Hak Dari TAPE Ini Jadi Jangan Sampai Sisanya Dipakai Untuk Kegiatan Lain Karena Memang Di Pergup Sudah Dibunyikan Bahwa Sisa Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Ini Apabila Ada Lebih Dapat Digunakan Pada Tahun Berikutnya Tapi Dengan Anggaran Saya Pikir Inovasinya Hanya Pada Titik Kewenangan Yang Kita Sudah Punyai Pada Level Provinsi Adalah Bantuan Keuangan Kabupaten Kota Hanya Kita Menambah Indikator Bahwa Bantuan Keuangan Ini Kita Kasih Istilah Seperti Block Grant Artinya Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Ini Kita Berikan Batasan Indikator Kriteria Kriteria Dalam Nama Bantuan Keuangan Khusus Yang Nantinya Penilaiannya Adalah Kalau Bapak Tadi Mengusulkan Lomba Kurang Lebih Seperti Inilah Kami Mengindeksing Ini Sebenarnya Berlomba Indeksing Ini Adalah Nantinya Kalau Bapak Lihat Tadi Bantuan Keuangan Tiap Kabupaten Kota Itu Tidak Sama Tidak Sama Tidak Rata Tidak Sama Banyak Tapi Berdasarkan Pencapaian Dari Lima Kriteria Dan Indikator Yang Nantinya Mereka Akan Menilai Sendiri Berdasarkan Self-assessment Sehingga Nantinya Misalnya Pak Pada Kriteria Pengelolaan Persampahan Kami Mendorong Agar Salah Satu Indikator Itu Kebijakan Mengenai Pengelolaan Persampahan Atau Inovasi Pengelolaan Persampahan Ketika Inovasinya Banyak Ketika Kebijakannya Banyak Maka Skornya Akan Tinggi Ketika Skornya Tinggi Maka Indeksnya Akan Tinggi Dan Saat Indeksnya Tinggi Sudah Pasti Pagu Yang Akan Kami Bagikan Pasti Akan Lebih Tinggi Ke Kabupaten Yang Bersangkutan Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Pak Kaban Mohon Maaf Jika Mungkin Masih Ada Kekurangan Dan Saya Kembalikan Ke Pak Kaban Baik Terima kasih Pak Iqbal Sekali lagi Terima kasih Sudah Menjawab Pak Iqbal Untuk Penetapan Yang Kriteria Sampai Ke Indikator Penentuan Indeks Dalam Itu Kaitannya Dengan Lomba Pak Iqbal Sudah Menggunakan Aplikasi Untuk Tahun Ini Bulan Oktober Ini Pak Rencananya Akan Kita Launch Jadi Sementara Disusun oleh Teman-teman GCF Dan Apabila Sudah Kami Launching Mungkin Nanti Kami Akan Kalau Teman-teman NTT Berminat Nanti Kontaknya Disematkan Saja Di kolom chat Nanti Kami Simpan Pak Nanti Ketika Ada Launching Nanti Akan Kami Sampaikan Ke Teman-teman Di Bapada NTT Baik Terima kasih Banyak Pak Iqbal Baik Maka Tujuan Saya Sudah Tercapai Pak Iqbal Baik 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 Nanti Kami Akan Sampaikan Di kolom Chattingan Tentang Untuk Kita Korresponden Lebih Lanjut Baik Sekali Lagi Makasih Pak Iqbal Yang kedua Saya Berikan Kesempatan Kepada Ibu Rini Silahkan Bu Rini Baik Pak Terima kasih Pak Kaban Kalau dari kami Sendiri Kalau tadi Kan Dari Pak Iqbal Di Provinsi Riba Peda Untuk Kaltara Provinsi Kaltara Skema Yang Diambil Adalah Skema Bantuan Keuangan Nah Untuk Di Kabupaten Kuburaya Sendiri Ini Skemanya Yang Diambil Adalah Skema Pengalokasian Alokasi Dana Desa Nah Ini Memang Sudah Menjadi Alokasi Harus Diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Sudah Wajib Dan Yang Diatur Di Dalam PP43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Desa Terima Oleh Kabupaten Nah Dari Dana Inilah Yang Sudah Menjadi Alokasi Wajib Yang Kita Kelola Yang Kita Olah Kemudian Menjadi Bagaimana Perhitungannya Ini Kemudian Punya Peran Dalam Proses Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Diampilah Skema Take Ini Nah Akhirnya Ini Kemudian Berhubungan Dengan Skema Reformulasi Yang Tadi Juga Ditanyakan Nah Dari ADD Sendiri Ini Tidak Berubah Secara Angka Totalnya Penghitungan Tetap Sama 10% Kalau Di Kabupaten Puguraya Itu Selama Dua Tahun Terakhir Kemarin 78 Miliar Yang Kami Dapatkan Nah Kalau Di Tahun Sebelumnya Tahun 2020 Pola Perhitungannya Itu Hanya Mengambil Dua Indikator Besar Alokasi Dasar Yang Sama Untuk Semua Desa Dan Kemudian Alokasi Formula Yang Menitik Beratkan Pada Tambahkan Satu Jenis Alokasi Lagi Alokasi Kinerja Alokasi Kinerja Inilah Yang Menjadi Skema Untuk Memberikan Reward Hitungannya Sebenarnya Jadi Semacam Kayak Lomba Lomba Bagaimana Desa Punya Kinerja Yang Baik Sesuai Dengan Indikator Yang Ada Jadi Kita Berikan Scoring Untuk Desa Yang Kami Anggap Sudah Punya Inovasi Terkait Dan Pelindungan Alam Baik Juga Dari Sisi Pengembangan Ekonomi Berwawasan Lingkungan Dan Baik Juga Dalam Tata Kelola Keuangan Desanya Itu Kami Masukkan Kedalam Skor Yang Kemudian Menjadi Indikator Perhitungan Tambahan Dana Yang Bisa Mereka Dapatkan Melalui Skema ADD Ini Jadi Secara Angka Total Pak Bu Tetap Sama Jadi Mungkin Tidak Ada Masalah Karena Untuk Kewenangan Penghitungan ADD Sendiri Ini Memang Ada Kewenangannya Di Tingkat Kabupaten Jadi Pemerintah Pusat Juga Tidak Mengatur Secara Rinci Jadi Memang Kewenangannya Ada Di Kita Dan Kita Memberikan Reward Ini Tambahan Reward Kepada Desa Melalui Skema Paket Jadi Yang Dulunya Hanya Dua Alokasi Dasar Alokasi Formula Sekarang Kita Tambah Alokasi Kinerja Yang Indikator Indikator Berhubungan Dengan Bagaimana Desa Punya Perhatian Terhadap Perlindungan Alam Di Desanya Mungkin Itu Dari Saya Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Ibu Rini Sudah Menyampaikan Kepada Kita Karena Pusat Tidak Mengatur Secara Khusus Kata Lain Itu Menjadi Kemenangan Kabupaten Sehingga Wah Ini Luar Biasa Bagus Baik Ibu Rini Sekali Lagi Terima Kasih Nanti Kita Juga Akan Minta Beberapa Tambahan Tapi Tidak Sekarang Bu Rini Mungkin Melalui YBL Nanti Kita Akan Minta Tambahan Informasi Supaya Kami Juga Bisa Mengadvokasi Ke Kabupaten Kabupaten Di NTT Selanjutnya Saya Silakan Pak Roy Pak Joko Terakhir Pak Roy Silakan Pak Pak Kabar Ya Saya Mungkin Hanya Menambahkan Tadi Pak Iqbal Sebetulnya Sudah Dan Burini Sudah Menjelaskan Secara Apa Ya Detil Termasuk Juga Bagaimana Proses Praktek Menyusun Kebijakan Tape Dan Take Dikaitkan Dengan Relevansinya Dengan Regulasi Keuangan Daerah Baik itu PP 12 Tahun 2019 Maupun Permendagri 77 Tahun 2020 Nah Yang Mana Dengan Terbitnya Dua Peraturan Tersebut Ya Mengenai Pengolong Keuangan Daerah Di Dalamnya Yang Kami Baca Dan Kami Sudah Berapa Kali Konfirmasi Dengan Apa Kemendagri Mengenai Seperti Apa Sebetulnya Reformasi Yang Diharapkan Dalam Memperbaiki Tata Keuangan Daerah Jawaban Kemendagri Adalah Memperkuat Kinerja Keuangan Nah Aspek Kinerja Yaitu Dimana Dibangunnya Nah Di Dalam Seluruh Apa Pola Pengelolanya Baik Di Pemerintah Penerimaan Di Belanja Termasuk Juga Di Pembiayaan Nah Satu Poin Yang Kami Coba Dalami Adalah Mengenai Bantuan Keuangan Ini Di Dalam Pasal 67 Ya Di PP 12 Itu Jelas Sekali Saat Ini Dalam PP 12 19 Ada Dua Sifat Bantuan Keuangan Yaitu Umum Dan Khusus Tadi Dijelaskan Juga Dari PPKA Nah Yang Menarik Adalah Bahwa Di Dalam Bantuan Keuangan Ini Ada Namanya Diberikan Dalam Rangkat Tujuan Tertentu Dan Tujuan Tertentu Ini Adalah Dalam Penjelasan Pasal Ini Nyebutkan Memberikan Manfaat Bagi Pemberi Dan Penerima Nah Maka Disinilah Kemudian Kita Melihat Bahwa Celahnya Adalah Memberikan Manfaat Dan Menerima Ini Adalah Bagi Pemberi Dan Penerima Berkontribusi Pada Kinerja Pembangunan Yang Kemudian Kita Lebih Spesifikan Kinerja Pembangunan Itu Adalah Ekologi Walaupun Itu Bisa Dikembangkan Pada Kinerja Pembangunan Suntur Daya Manusia Penurunan Kemeskinan Peningkatan IPM Dan Sebagainya Nah Kalau Kita Berdah Lagi Penyerapan Bantuan Keuangan Di Beberapa Kau Paten Provinsi Sebetulnya Sangat Varian Di Aceh Misalnya Di Dalam Peraturan Bantuan Keuangan Mengenai Bantuan Keuangan Bersifat Umum Menyebutkan Juga Tentang Memberikan Penghargaan Bagi Daerah-daerah Yang Punya Prestasi Jadi Dalam Sifat Umum Itu Juga Memuat Kebijakan Maupun Juga Yang Khusus Kalau Dikantara Itu Spesifik Masuk Kepada BKK Bantuan Keuangan Nah Kembali Lagi Pak Kawan Dan Teman Teman Bahwa Rujukannya Tentu Akan Kembali Kepada Apa Arah Kebijakan Dari Pemerintah Daerah Tadi Pak Joko Di awal Memberikan Bagaimana Menjengikan Antara Kebijakan Keuangan Dengan Kebijakan Perencanaan Hulunya Apa Yang Mau Dikembangkan Kalau Mau Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Hijau Maka Apa Target-target Itu Apa Sasarannya Dan Apa Sikema Pemdanaannya Nah Ini Harus Combine Disitu Nah Maka Apa Yang Dilakukan Oleh Di Kaltara Apa Yang Dilakukan Oleh Kuburaya Serta Beberapa Kabupaten Lain Sebetulnya Adalah Dalam Rangka Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Kita Agar Valley for Money-nya Benar-benar Kelihatan Setiap Rupiah Uang Itu Memberikan Capaian Hasil Nah Itulah Yang kami Pahami Sebagai Filosofi Dari Kinerja Keuangan Itu Juga Memberikan Mandat Mengenai Implementasi Penganggaran Bebas Kinerja Nah Ini Yang Kita Harapkan Sebetulnya Apa Penerapan Penganggaran Bebas Kinerja Itu Diterapkan Secara Masif Baik Dalam Skema Belanja Secara Umum Maupun Skema Transfer Antara Daerah Maupun Dari Kabupaten Ke Dekadesa Dan Saya Kira Skema Ini Sebenarnya Juga Bisa Dikembangkan Dalam Bentuk Apa Namanya Skema Peniriman Daerah Misalnya Apa Mengenai Pengembangan Jasa Lenggungas Kita Punya Sudah Punya PP 46 47 2016 17 Tentang Instrumen Ekonomi Hijau Yang Itu Sepertinya Masih Belum Banyak Coba Diadopsi Dalam Kebijakan Daerah Disitu Memberikan Ruang Kepada Daerah Untuk Berenovasi Mengenai Mengembangkan Apa Ekonomi Berkelanjutan Lewat Apa Namanya Apa Upaya-upaya Pemulihan Yang itu Beririsan Dengan Upaya-upaya Peningkatan Ekonomi Di Daerah Itu Barangkali Pak Ini Pak Kavan Saya Juga Kami Juga Sudah Mencoba Meneliti Hasil-hasil Audit BPK Dan Di Dalam Penaikan Adit BPK Adalah Selain Audit Keuangan Audit Standar Pengenian Internal Dan Audit Apa Namanya Kepatuhan Tidak Perundangan Sepanjang Ya Tadi Yang Sampai Pak Ibal Sepanjang Ada Aturannya Itulah Menjadi Cantolan Ketika Implementasinya Dalam Aturan Itu Kemudian BPK Menelusuri Apakah Pelaksananya Di Lapangan Sesuai Dengan Kepijakannya Nah Sepanjang Sesuai Maka Tidak Ada Masalah Dari Sisi Audit Kira-kira Itu Yang Kami Apa Pahami Dan Berdasarkan Hasil Kajian Kami Bahwa Skema TAPE Skema TAPE Maupun ALAKE Yang Sedang Dikembangkan Di Dua Kota Ini Menurut kami Tidak Bertentangan Dengan Dan Kebijakan Keuangan Dan bahkan Justru Ini Memperkuat Kualitas Tata Keuangan Daerah Serta Perlindungan Lingkungan Hidup Terima kasih Pak Kabar Mohon maaf Kalau Ada Kelebihan Baik Terima kasih Pak Roy Yang Sudah Memberikan Penjelasan Kepada Kita Semua Saya Kira Ini Sudah Clear Sudah Clear Oke Nanti Kita Berikan Kesempatan Dulu Kepada Pak Joko Tapi Sebelum Pak Joko Menyampaikan Apa Namanya Jawaban Ini Ada Satu Yang Kita Ambil Dari Chattingan Itu Adalah Ini Tapi Mungkin Tidak Memang Pertanyaannya Kepada Semua Narasumber Tapi Mungkin Ini Bisa Dijawab Langsung Oleh Pak Joko Saja Apakah Inovasi Dari Renata Inovasi Pemanfaatan Pangan Lokal Sebagai Model Ketahanan Pangan Berbasis Pangan Di Wilayah NTT Untuk Membangun Desa Tangguh Iklim Tangguh Bencana Bisa Menjadi Salah Satu Indikator Dalam Tape Dan Take Itu Poinnya Kemudian Yang Kedua Dari Pak Jemi Amnifu Program Kebijakan Pengembangan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis Di NTT Perlu Didukung Semua Pihak Manfaatnya Memang Tidak Langsung Dirasakan Namun Dinikmati Dalam Dua Tiga Tahun Pertanyaannya Sejauh Mana Baik Pemerintah Provinsi Kabupaten Menjabarkan Program Ini Dinikmati Oleh Masyarakat Oke Saya Kira Kalau Pertanyaan Ini Yang Kedua Ini Dari Pak Jemi Ini Nanti Bisa Sekaligus Moderator Dan Kepala Bepeda Yang Jawab Karena Pertanyaannya Soal NTT Nanti Akan Dijak Baik Yang Dari Ibu Renata Itu Menjadi Pertanyaan Untuk Narasumber Dan Saat Ini Saya Berikan Kesempatan Kepada Pak Joko Tri Haryanto Silahkan Bapak Siap Terima kasih Pak Kapan Ini Saya Senang Sekali Hari Ini Kita Bisa Berdiskusi Secara Konstruktif Dan Positif Ya Pak Memang Dulu Waktu Kebetulan Saya Tergabung Di dalam Koalisi EFT Global Nah Ini Mohon maaf Yang Ada Di paper Ini Baru Kaltara Karena Memang Mereka Pendahulu Ya Nah Nanti Mudah-mudahan Di Revisi Paper Berikutnya Ini NTT Bisa Kita Munculkan Best Practice Dari NTT Dan Ini International World Global Review Dan Akan Dibaca Oleh Seluruh Global Jadi Bayangkan Kalau ada NTT Di dalam Paper Seperti ini Kemudian Dibaca Oleh Semua Sekolar Dan Jadi Rujukan Untuk Semua International Community International Institusi Karena Seluruh Nama Yang ada Di sini Kecuali Saya Ini adalah Nama-nama Besar Semua Kecuali Saya Kalau Saya Masih Belajar Nah Menariknya Adalah 2018 Ketika Saya Dengan Teman-teman TAP Itu Meng-create TAP Kemudian TAP Itu Memang Sebetulnya Kalau Kami Sendiri Menekankan Pada Aspek Filosofinya Pak Moin-maaf Di sini Menjadi TAP Itu Karena E-nya Adalah Ekologi Tapi Sebenarnya Filosofinya Lebih Besar Dari Beyond TAP Saja Filosofinya Adalah Kami Membayangkan Bahwa Tantangan Kedepan Itu Semakin Besar Dan Kolaborasi Dari Provinsi Kabupaten Desa Itu Harus Satu Garis Lurus Jadi Misalnya Nanti Pak Kaban Akan Mempraktekan TAP Ini Untuk Mengejar Target Yang Lain Misalnya Isu Stanting Kemudian Isu Pendidikan Pokoknya Dilihat Prioritas Mana Yang Gubernur Agak Keberatan Bebannya Kemudian Dikerjakan Rame-rame Keroyokan Minta Tolong Kabupaten Minta Tolong Desa Supaya Dikeroyok Karena Pada Intinya TAPE-TAPE Itu adalah Yuk kita Keroyokan Yuk Karena Nggak ada Provinsi yang Bagus Kalau kabupaten Nggak Oke Nggak ada Kabupaten Yang keren Kalau desanya Juga Nggak Nggak Men-support Nah Cara Men-support Satu garis Lurus Itu kan Dengan Indikator Performance Yang sama Kalau bisa Kemudian Alokasi Anggarannya Juga Based on Performance Itu Jadi Nyambung Semua Makanya Kalau tadi Dikatakan Indikator Kemudian Bicara Formula Kalau Boleh Kita bicara TAPE Untuk 5, 10, 15, 20, 30 tahun Kedepan Jadi Nanti Pak Kapan Juga Bikin Roadmap Karena Kita Juga Harus Melihat Kondisi Ketepatan Efektivitas Dari Pemilihan Indikator Nanti Perlu Dievaluasi 3 tahun 5 tahun Apakah Indikator Ini Benar-benar Bisa Membuat Perubahan Berlaku Karena TAPE Ini Filosofinya Kita Harus Mengubah Berlaku Kalau Ternyata Dampaknya Perubahannya Kecil Mungkin Perlu Direplace Dengan Indikator Yang Lain Jadi Nanti Perlu Dibandingkan Existing Before After TAPE Kemudian Kita Bicara Roadmap 5 tahun 10 tahun Dan Seterusnya Nanti Bisa Dimix Misalnya Isu Ekologi Dimix Dengan Isu Gender Di Dalamnya Isu Poverty Aliviasi Boleh Boleh Dari Pemilihan Indikator Ataupun Pemanfaatan Dananya Sebetulnya Sangat Memungkinkan Karena Ini Justru Akan Memperkuat Ownership Bagaimana Kalau Ternyata Bankeonya Tipis Bankeonya Fiskal Kapasitinya Kecil Sebetulnya Perlu Dipikirkan Juga Pak Kaban Tapi Pak Kaban Minta Tolong Forum CSR Misalnya Jadi Nanti TAP Bisa Inkas Bankeo Tapi Nggak Usah Gede-gede Tapi Nanti Pak Kaban Bilang Kan Ada 7 Kabupaten Misalnya Dilakukan Formulasi Penghitungan Dengan TAP Kan Ada Hasil Indeknya Kayak Kaltara Tadi Kemudian Pak Kaban Datang Komunikasi Dengan Forum CSR Misalnya Forum CSR Kami punya Perhitungan Kinerja Bupati Kabupaten Dan Desanya Silahkan Ini jadi Rujukan Sinergitas Dengan Programmatik CSR Supaya CSR Nya juga Nyasar Ke situ Jangan Jangan Sampai Kedepannya CSR Hanya Sekedar Mengugurkan Kewajiban Pak Kaban Selalu Kegiatannya Itu-itu Melulu Bisnis As usual Hanya Sekedar Mengugurkan Kewajiban Foto-foto Di upload Kemudian Disampaikan Di Sustainability Report Menjadi Kebutuhannya Dari Pak Kaban Tidak Menjadi Kebutuhannya Daerah Tidak Nah Akan Lebih Baik Formula Itu Disampaikan Ke Forum CSR Silahkan Kalau Forum CSR Kemudian Nyasar Daerah-daerah Ini Sudah Kita Katalisator Mau Nambahin In-case Atau In-kind Silahkan Misalnya Pak Kaban Dengan In-case Nanti Teman-teman Forum CSR Dengan In-kind Sarana Produksi Itu Bagus Jadi Jangan Pernah Kemudian Ngerasa Wah Kapasitas Fiskalnya Tipis Yang penting Semangatnya Kaltara Dulu Hanya Ngambil 10% Dari Total Ban Keu Totalnya 500 miliar Kalau Enggak Salah Diambil 10% Saja Tapi Ini Inovasi Dan Inovasi Itu Ada Harganya Pak Kaban Bisa Lihat DID Misalnya DID Sudah Memberikan Incentive Untuk Inovasi Inovasi Yang Costless Tadi Yang Tidak Butuh Biaya DID Sudah Memberikan Inovasi Termasuk Untuk Isu Sampah Makanya Ini Menjawab Mbak Renata Kalau Boleh Pak Kaban Saya Usul Satu Indikator Yang Harus Pak Kaban Perhatikan Adalah Isu Sampah Karena Pertama NTT Punya Baju Yang Ditetapkan Sebagai Destinasi Super Premium Bicara Pengembangan Wisata Pasti Sampah Akan Selalu Mengikuti Termasuk Pengembangan PDRB Pertumbuhan Ekonomi Mumpung Sampahnya Belum Menjadi Masalah Akan Lebih Baik Dimulai Dari Awal Termasuk Kalau Bapak Bisa Menangani Sampah Dengan Baik Sejak 2019 Sudah Ada DID Khusus Penanganan Sampah Jadi Bapak Selain Bisa Juara Champion Di Inovasi Yang Di 6D Bapak Bisa Menang Di Stunting Bisa Menang Di Sanitasi Bisa Multi Winner Khususus Pengelolaan Sampah Bapak Juga Bisa Jadi Pemenang Di Situ Karena Dari List Pemenang Ini Belum Ada NTT Bayangkan Kalau Tahun Depan Bapak Akan Hosting G20 Meeting Kemudian Ditetapkan Destinasi Super Premium Yang Namanya Orang Wisata Itu Sampah Pasti Jadi Dampak Yang Paling Gampang Nanti Terserah Kalau Mau Fokus Ke Bambu Itu Jadi Opsi Indikator Lain Termasuk Isu Pangan Lokal Itu Mungkin Sedikit Tambah Pak Kaban Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Pak Joko Yang Sudah Memberikan Jawaban Kepada Kita Semua Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Baik Ibu Bapak Sekalian Yang Saya Hormati Para Narasumber Saya Berpikir Bahwa Diskusi Kita Ini Sudah Sampai Jam Setengah Saat Jam 12 20 Menit Waktu Indonesia Tengah Waktu Kupang Di Kalimantan Sudah Sama Kemudian Di Maluku Sudah Lebih Dari Kita Satu Jam Lebih Dari Kita Dan Di Papua Juga Seperti Demikian Baik Ibu Bapak Sekalian Teman Teman Yang Saya Hormati Saya Pikir Dari Kabupaten Sudah Tidak Ada Lagi Dari Provinsi Juga Saya Kira Tidak Ada Lagi Dan Kepada Kita Semua Saya Mau Memberikan Beberapa Kesimpulan Sekaligus Juga Mau Menyampaikan Apresiasi Saya Kepada YBL Yang Sudah Menginisiasi Pertemuan Ini Kemudian Juga Kepada Para Narasumber Beberapa Catatan Yang Saya Sempat Ikuti Dalam Webinar Kita Ini Yang Pertama Bahwa Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Atau Pembangunan Yang Berbasis Ekologis Itu Menjadi Poin Utama Ekologis Atau Daya Dukung Lingkungan Itu Perlu Diperhatikan Secara Khususus Melalui Skim-skim Pendanaan Ada Tadi Kita sebut Ada Tane Ada Tape Ada Take Ada Alake Itu Praktek Baik Yang ada Di Kalimantan Utara Kemudian Yang ada Di Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat Itu Menjadi Catatan Penting Menjadi Pedoman Menjadi Acuan Bagi kami Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Benar Ada Penentuan Dalam Tape Ataupun Ada Take Itu Berdasarkan Kemenangan Tetapi Mesti Kita Lihat Ini Bisa Dilakukan Karena Berkaitan Dengan Kemaslahatan Keuntungan Bagi Masyarakat Masyarakat Itu Adalah Perkat Dari Berbagai Pembagian Urusan Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Ada Kriteria Tentunya Ada Indikator Yang Nanti Kita Di NTT Akan Menyesuaikan Dengan Kondisi Daerah Di NTT Lalu Dari Aspek Kebijakan Ruang Untuk Pelaksanaan Tape Dan Take Ini Sesungguhnya Sudah Ada Ada Bantuan Keuangan Yang Sifatnya Umum Yang Sifatnya Khususus Dan Tape Ini Bisa Kita Masuk Pada Bantuan Keuangan Yang Sifatnya Khusus Tentunya Dengan Melakukan Reformulasi Terhadap Pola Alokasi Anggaran Utamanya Bansos Bansos Bantuan Bantuan Sosial Yang Sudah Diberlakukan Selama Ini Dengan Satu Tujuan Supaya Lebih Terarah Lebih Tepat Sasaran Dan Ada Nilai Keberhasilannya Kemudian Ya Tape Take Ini Tentunya Tidak Hanya Diperuntukkan Bagi Ekologis Dalam Pengertian Bambu Tetapi Juga Bagi Pembangunan Yang Sifat Ekologis Tadi Antara Lain Ditekankan Oleh Pak Joko Tentang Sampah Ya Pak Joko Contohnya Di Labuan Bajo Kami Berterima Kasih Kepada Kementerian LHK Yang Sudah Membantu Satu Unit Mesin Insinerator Berkapasitas Tinggi Yang Sedang Dibangun Di Labuan Bajo Kami Juga Di NTT Melalui APBD Provinsi Sudah Membangun Insinerator Di Kota Kupang Kita Mengharapkan Untuk Di Daerah Sumba Ini Bisa Kita Dapatkan Sedangkan Insinerator Untuk Kelas Menengah Yang Biayanya Antara Satu Setengah Sampai Dua Miliar Kita Juga Mendapatkan DAK Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Lalu Karena Ini Kita Berbicara Pada Aras Kebijakan Maka Semua Yang Kita Lakukan Dalam Rangka Tane Tape Atau Take Atau Alake Nantinya Ini Dalam Kaitannya Dengan Menerukung Atau Berbasis Pada Kinerja Tidak Tidak Kinerja Program Tapi Juga Termasuk Kinerja Kepala Daerah Karena Salah Satu Kinerja Kepala Daerah Itu Adalah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Yang Sangat Dirindukan Oleh Kita Semua Kiranya Pada Waktu-waktu Yang Akan Datang Teman-teman Saya Saudara-saudaraku Dari Kalimantan Barat Dari Kuburaya Juga Dari Kara Dari Nunukan Juga Dari Pak Joko Pak Roy Nanti Kita Saya Berkomunikasi Dengan JBL Mungkin Saja Dalam Waktu-waktu Akan Datang Setelah Kami Nanti Mendiskusikan Ini Semua Kami Akan Sampaikan Kepada Teman-teman Semua Lalu Kami Juga Akan Minta Untuk Perhitungan Teknis Untuk Perhitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Saya Kira Ini Beberapa Hal Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Pak Joko Terima Kasih Untuk Pak Rich Dianto Terima Kasih Untuk Pak Roy Terima Kasih Untuk Ibu Rini Terima Kasih Untuk Pak Bernard Terima Terima Pak Terima Terima Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan menyudai webinar kita. Juga terima kasih sekali lagi penghormatan penghargaan saya kepada JBL, juga kepada teman-teman termasuk hadir di sini Ibu Ketua POKJAS Tanting, Ibu Sara Lirimbuik yang aktif mengikuti webinar ini. Terima kasih dan akhirnya saya menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi 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 om, namo budaya, salam kebajikan, salam sehat, selamat siang, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada emisi. Terima kasih banyak Bapak, Kosmas, dan seluruh narasumber dan para hadirin yang telah menghadiri diskusi pada kesempatan kali ini. Diskusi ini merupakan diskusi yang sangat menarik dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Link materi ini dapat diakses pada kolom chat yang tertera. Lalu, sambil menutup acara diskusi, mari kita saksikan video Mama Pembibit Bambu yang merupakan pelopor penyelamat alam di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk khas kami persilakan. Terima kasih Pak Kaban, terima kasih semua. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih Pak Kaban. Terima kasih banyak Pak Kaban. Terima kasih lebih lanjut. Teman-teman, JBL. Terima kasih Pak Kaban, Pak Kosmos. Salam dari Ngada. Terima kasih banyak Pak Kaban. Sudah bersama-sama. Bapak, Pak Kaban, Ibu Pak Kaban. Terima kasih Pak Kaban. Terima kasih Joko, Burini, Pak Iqbal. Terima kasih. Terima kasih. Ibl dan nanti ini TAPE NTT bersama Pemda NTT. Terima kasih. Makasih 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 ya Izin live ya Ya Salam menanjak Ibu Rini Jangan jumpa lagi Pak Roy Amit Amit ya Kasih korsi Kasih korsi Salam menurun Ibu Markareta Izin amit Kawan-kawan YBL Sukses ya Terima kasih Nurul Pak Muayat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Tata Teman-teman Terima kasih Ya Pak Muayat Ya terima kasih Pak Jokowi Tunggu follow upnya Ya Nanti Nurul tuh yang akan ini Sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih semuanya Sama-sama Sama-sama Kania Keren banget MC nya Juara 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 Siap Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Tata Ijin lab ya Teman-teman YBL Ijin Terima kasih 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 Terima kasih